Ini sudah pertemuan ketiga antara Long Chen dan Ken Kong yang berambut yin. Meskipun Long Chen tidak dapat mengetahui garis bawah Ken Kong berambut yin, dia tahu bahwa dia tidak dapat memanfaatkan Ken Kong berambut yin kali ini, dan harus berjuang keras. Tentu saja, Long Chen telah melakukan persiapan penuh untuk pertempuran ini, dan tidak perlu menggunakan trik. Dia ingin berduel sungguhan dengan Ken Kong yang berambut perak. Begitu Long Chen muncul, itu adalah pengetahuan yang paling sengit. Tujuh gaya membuka langit digabungkan menjadi satu, dan badan pertempuran bintang delapan dibuka secara ekstrim. Di bawah lautan bintang yang terbakar, kekuatan tak berujung mengalir ke tubuh Long Chen dan bulan jahat lunas. Pada saat ini, Long Chen dan Dragon Bone Siiwe, pisau manusia bergabung menjadi satu, dengan aura pembunuh yang tak terbatas, pisau Siiwe tulang naga dikelilingi oleh udara hitam, menyembur keluar seperti iblis, dan bintang-bintang yang berkelap-kelip seperti miliaran pasang mata iblis, niat membunuh Shen Leng telah mengunci Can Kong yang berambut perak. Pada saat itu, Can Kong yang berambut perak menyadari bahwa Long Chen saat ini bukan lagi Long Chen yang dia temui di awal, dan dia telah terbang ke ketinggian yang bahkan mengejutkannya. Tahta Tuhan, berkati aku. Sisa berambut perak berteriak dengan marah, sehingga sana Tuhan bersinar di belakangnya, kemegahan ilahi yang tak berujung mengalir masuk, bila kemegahan ilahi di tangannya bergetar dengan gila-gilaan, dan kekuatan ilahi yang luas mengguncang alam semesta dan membelahnya selamanya. Tebasan Dewa Brahma Menghadapi pukulan mengamuk Long Chen, Can Kong yang berambut perak tidak berani ceroboh, dan juga menggunakan langkah pembunuh. Ledakan Ketika lunas siwe menebas bila Shen Hui, suara keras meletus, dan riak hitam menyebar dengan cepat di tengah kekecewaan dunia. Ledakan Di mana riak hitam lewat, ruang mulai terkilir dan runtuh, hukum langit dan bumi menjadi kacau, dan rune jalan dihancurkan dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Perisai Jie Wan Long Ketika dia melihat riak hitam, patriark dari klan Bai Long menjadi pucat karena ketakutan, dan meraung keras, pada saat yang sama, dia membentuk segel dengan kedua tangan. Ledakan Satu demi satu sepuluh ribu sarang naga perlahan muncul, dan puluhan ribu sarang naga sepuluh ribu muncul dalam sekejap, yang semuanya merupakan sarang naga sepuluh ribu terkuat dari klan naga putih. Diingatkan oleh leluhur klan naga putih, leluhur lainnya secara bersamaan memanggil sarang sepuluh ribu naga terkuat dari klan mereka. Ratusan ribu sarang naga sepuluh ribu berkumpul bersama untuk membentuk benteng perang untuk memblokir semua orang di depan. Ledakan Segera setelah benteng pertempuran dirakit, terjadi ledakan yang mengejutkan, dan riak hitam menghantamnya, dan ratusan ribu sarang naga langsung diterbangkan. Namun, dengan upaya para leluhur, riak-riak yang mengerikan itu akhirnya tertahan. Meski akibatnya masih menakutkan, namun tidak bisa mengancam nyawa klan naga yang kuat. Namun akibatnya, angin kencang yang diledakan masih seperti pisau baja, yang membuat kulit orang sakit, hampir robek. Puff-puff. Ada leluhur di sisi Longyu, yang secara paksa memblokir gelombang serangan ini, tetapi orang kuat dari klan Yinglong dan klan naga tulang bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri, dan dihantam langsung oleh riak yang menakutkan. Di antara mereka, meskipun mereka juga melawan, mereka dihancurkan dalam sekejap seperti semut yang melawan batu kilangan, dan puluhan juta orang kuat dari dua ras dimusnahkan dalam sekejap. Tidak hanya klan Yinglong dan klan naga tulang, tetapi posisi pertahanan leluhur klan naga terbatas pada domen naga di belakang mereka. Semua pembangkit tenaga dari klan naga hitam yang tidak berada di belakang mereka semuanya musnah oleh riak yang mengerikan ini. Hanya ada jutaan orang tersesat yang tersisa di antara pembangkit tenaga tak berujung dari keluarga naga hitam, menggigil di kejauhan. Sekarang klan naga ingin membunuh mereka, itu mudah, tetapi saat ini, mereka tidak lagi di mata klan naga, mereka hanya peduli pada Long Chen dan Yinfa Chankong, yang menentukan hidup dan mati Long Yu. Brahma besar apa? Delapan dewa besar apa? Kamu adalah sekelompok pengkhianat yang tidak tahu malu, berani menjadi sombong di depan Long Sanyaimu. Da Brahma dengan kejam menyerang Kaisar dan saat itu, membunuhnya, mengejar dan membunuh reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya, dan kejahatan itu keji. Hari ini, saya akan menggunakan kepala Anda untuk menyatakan perang terhadap Brahma. Aku, Long Chen, bersumpah demi langit dan semua dunia bahwa suatu hari nanti, aku akan memenggal kepala Brahma dan Luo Tianyei. Long Chen meraung dan mengguncang langit, wajahnya ganas. Melihat rambut perak dan merasakan kekuatan keyakinan padanya, Long Chen memikirkan Brahma, Kaisar dan, dan adegan Brahma mengejar dan membunuh Kaisar dan dalam reinkarnasi. Adegan kematian Kaisar membuat hati Long Chen terasa seperti pisau. Yu King Suan adalah Kaisar dan, dan Kaisar dan adalah Yu King Suan. Adegan Yu King Suan sekarat di depannya dalam pertempuran penghancur dunia di benua Tianwu sekarang muncul di benaknya. Ah! Long Chen sekali lagi mengeluarkan raungan yang mengejutkan. Saat ini, dia seperti binatang buas yang terluka, jatuh ke dalam kegilaan yang ekstrim. Bintik-bintik hitam muncul di matanya, dan api bintang-bintang di belakangnya menyala dengan gila-gilaan. Boom-boom-boom. Kekuatan kekerasan meledak, dan lunas Siwe menekan pedang Dewa Chan Kong yang berambut perak, dan Chan Kong yang berambut perak tiba-tiba merasakan kekuatan besar datang, seolah-olah seluruh langit ditekan, dan terus mundur. Setiap kali sisa Kong yang berambut perak mundur selangkah, sebagian besar kehampaan di bawah kakinya meledak, dan bumi langsung berubah menjadi ketiadaan. Bahkan leluhur tingkat Kaisar Naga tidak bisa tidak terkejut, bagaimana kekuatan mengerikan seperti itu bisa dimiliki oleh orang suci surgawi kecil. Jangan katakan itu adalah akhir dari era Dharma, bahkan jika mereka berada di zaman kuno, mereka belum pernah melihat Tianjiao yang begitu menakutkan. Boom-boom-boom. Si Sa Kong berambut perak didorong kembali dan lagi oleh Long Chen. Dia mencoba menstabilkan sosoknya beberapa kali, tetapi dia tidak bisa diam di depan kekuatan bintang mengamuk Long Chen. Melihat gigi terkatup Long Chen, wajahnya yang ganas, bintik-bintik gelap di matanya, dan mata yang dingin, dia tidak bisa menahan diri untuk menggigil. Dia terlalu familiar dengan tatapan itu, pemilik tatapan itu berpakaian putih, tapi itu membuatnya ketakutan. Meskipun dia tahu bahwa Long Chen bukan orang itu saat ini, tatapan itu masih membuatnya takut. Jalan Dewa tidak terbatas, kekuatan Dewa tidak terbatas, semua Dharma kembali ke tempat duduknya, dan kekuatan Brahma terbuka. Ken Kong yang berambut perak mengetakkan gigi dan meraung, tiba-tiba pupilnya melebar, dan sesosok muncul di dalam, yang merupakan penampakan Brahma. Ledakan. Dengan ledakan keras, ribuan jalan pecah, dan retakan hitam menyebar, menutupi seluruh langit dalam sekejap. Seluruh tubuh Long Chen bergetar hebat, dampaknya di blokir, dan keduanya terbang terbalik pada saat bersamaan. Ledakan. Ada ledakan di bawah kaki Long Chen, dan orang itu berhenti di kehampaan, dengan kaki kirinya di belakang dan kaki kanannya di depan, tubuhnya setengah bengkok, dan lunas yang ditahan si Yue di bahunya. Pada saat ini, dia gelombang Soversee.com gelombang seperti busur besar yang ditarik sepenuhnya, niat membunuh yang mengerikan sudah ditujukan ke Kong Kong yang berambut perak. Brahma. Long Chen menatap murid-murid Kong sisa berambut perak, rambut panjangnya berdiri tegak, dan melihat sosok Brahma membuatnya semakin marah. Si Yue, kamu baik-baik saja. Aku akan meledak dengan seluruh kekuatanku. Long Chen mengertakkan gigi. Jangan khawatir, kekuatan yang bisa saya tahan sekarang hampir tidak terbatas. Dragon Bone Si Yue juga penuh dengan semangat juang saat ini. Itu bagus, hari ini, aku akan bertarung sampai mati dengannya. Berdengung. Sepasang sayap muncul dari punggung Long Chen, satu guntur dan satu api, satu ungu dan satu merah. Saat kedua sayap muncul, kekuatan guntur dan api antara langit dan bumi langsung tersedot hingga kering. Bulan Sabit mengejutkan langit. Long Chen meraung dengan marah, di atas bulan jahat dilunas, bintang-bintang mengalir, guntur dan rune api menyala, pisau panjang diayunkan, dan bulan yang memudar ditembakkan. 5.492 Bulan Sabit memisahkan diri dari bulan jahat lunas, dan membesar dengan cepat, menutupi kuba abadi, membelah seluruh dunia. Bulan Sabit seperti sabit kematian, ditutupi dengan bintang, dan pada saat yang sama, guntur dan nyala api yang tak berujung saling terkait. Kekuatannya bisa menelan langit, dan bisa menghancurkan semua generasi. Ketika bulan Sabit ditembakkan, merobek alam semesta, dunia menjadi sunyi, dan suara seluruh dunia ditelan oleh bulan Sabit yang besar ini. Orang hanya bisa melihat di mana bulan Sabit lewat, vitalitas antara langit dan bumi tersedot hingga tidak ada, dan seluruh dunia menunjukkan tanda-tanda layu. Bahkan leluhur klan naga belum pernah melihat trik aneh seperti itu selama bertahun-tahun hidup mereka yang tak ada habisnya, dan mata mereka penuh dengan pengerian. Bulan Sabit besar menebas ruang sisa berambut perak, dan ruang sisa berambut perak bergetar dalam jiwa, gemetar di sekujur tubuh, dan ancaman kematian yang kuat membuatnya merasa ketakutan. Dia tidak pernah bermimpi bahwa Long Chen dapat mengendalikan kekuatan yang begitu menakutkan. Pisau ini telah menguncinya dengan kuat, dan dia hanya bisa memblokirnya. Dimiliki oleh tahta Tuhan, 10 ribu cara kembali ke aslinya, abadi dan abadi, tanpa hukum. Rambut perak dan tangan kosong membentuk segel, dan ada rune yang terbakar di antara alisnya. Darah emas menyembur keluar dari antara alisnya, menutupi seluruh tubuhnya dalam sekejap, dan seluruh tubuhnya seperti patung emas. Berdengung. Tahta para dewa di belakangnya bergabung dengannya dalam sekejap, dan pada saat itu, ada jejak kesalahan dalam dirinya. Namun, pada saat ini, rambut perak itu kosong, dan itu sangat menua dalam sekejap, dan rambut perak yang berkilau itu langsung layu dan berubah menjadi abu-abu. Penampilan asli berusia 30 tahun pun berubah menjadi seorang lelaki tua dalam sekejap, dengan rambut perak dan mata kosong, niat membunuh melonjak di matanya, dan dia mengeluarkan raungan yang menakutkan. Biarkan aku menggunakan teknik pengorbanan ilahi untuk mengurangi umurku, dasar bajingan kecil terkutuk, aku akan membuatmu menyesal datang ke dunia ini. Chan Kong yang berambut perak berpikir bahwa setelah menelan Ying Bufei, dia dapat dengan mudah menekan Long Chen dengan jejak aura kaisar. Setelah menangkapnya hidup-hidup, dia memaksanya untuk menyerahkan Kuali Qian Kun. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa setelah Long Chen kembali dari medan perang yang kacau, kekuatan bintang-bintang telah mengalami perubahan yang mengejutkan, dan dia bukan lagi Long Chen seperti dulu. Dia harus membakar umurnya dan mengorbankan jiwa yang berdarah, untuk mencapai kecocokan yang lebih kuat dengan tahta Tuhan dan mendapatkan lebih banyak kekuatan. Perisai tahta Sisa Kong yang berambut perak membuka tangannya yang besar, dan perisai besar ribuan mil muncul di depannya. Perisai raksasa itu berwarna emas, dan darah mengalir tak berujung. Sikap Pertahanan Terkuat Ledakan Perisai Terkuat Kong sisa berambut perak baru saja dipadatkan, dan pisau mengejutkan Long Chen telah ditebang. Kali ini, ada suara di dunia, dan saat pedang dan perisai bertabrakan, orang-orang melihat matahari kemasan. Matahari terbuka dan memperbesar dengan cepat. Ledakan Sembilan langit retak, ribuan suara meraung, perisai emas dipotong oleh Long Chen, dan rune emas ditembakkan, menembus langit dan bumi, membentuk lubang yang padat. Nenek Moyang Klan Naga telah meletakkan pertahanan. Namun, meskipun jaraknya jauh kali ini, rune emas datang melalui udara seperti pedang tajam, dan mengenai pertahanan mereka, membuat suara yang memekakkan telinga. Bang! Pembangkit tenaga tingkat leluhur menahan dampak terbesar, masing-masing terguncang sehingga dada mereka sakit, dan mereka hampir memuntahkan darah. Mereka tampak kaget, ini masih diberkati oleh Wan Long Nes, jika tidak ada Wan Long Nes, hanya sedikit dari mereka yang akan terluka. Anda tahu, ini hanyalah akibat dari pertempuran. Bagaimana Long Chen, seorang suci surgawi, memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Ledakan! Ribuan daur untuh, rune ruang dan waktu berterbangan, dan orang-orang samar-samar melihat cangkong yang berambut perak menyemburkan seteguk darah dan terbang mundur. Berdengung! Segera setelah itu, orang-orang melihat sosok hitam bergegas menuju kehampaan berambut perak seperti sambaran petir. Karena kehampaan itu terdistorsi, mereka tidak bisa melihat adegan pertarungan keduanya secara langsung. Ledakan! Dengan ledakan keras, sesosok terbang keluar dari kehampaan yang bengkok. Pria itu menyemburkan darah dengan liar, dan lengan yang memegang pedang sudah berdarah dan berdarah. Jelas, di tempat yang tidak bisa dilihat orang, Long Chen dan cangkong yang berambut perak berjuang keras. Cangkong yang berambut perak terluka parah, dan daging serta darah di satu lengannya terlempar. Pada saat ini, para ahli di Long Yu tertegun dari atas ke bawah. Awalnya, saat ini, mereka harus bersorak dan menyemangati Long Chen untuk meningkatkan moral mereka. Namun, penampilan Long Chen sangat menakutkan hingga mereka bahkan lupa bernapas. Pada saat ini, Long Chen seperti iblis yang terlahir kembali di neraka, matanya tajam seperti pisau, dan niat membunuhnya melambung ke langit. Aura pembunuh, dipisahkan oleh jarak yang tak berujung, masih membuat jiwa bergetar. Long Chen saat ini tampaknya bukan lagi Long Chen yang mereka kenal. Long Chen saat ini hanya memiliki pembunuhan dan kehancuran di matanya, yang menakutkan. Api teratai. Terbang terbalik di rambut perak, teratai yang menyala, seperti bintang jatuh, melesat keluar dengan ekor panjang. Di atas teratai yang menyala, gagak emas yang tak berujung berterbangan. Begitu muncul, kekuatan api di seluruh dunia langsung disedot olehnya. Apa? Di antara kerumunan, Chi Wu Feng terkejut menemukan bahwa gelombang Soverse.com gelombang api kelahirannya dengan cepat membusuk, diserap oleh teratai api, tetapi dia tidak dapat menahannya. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti apa yang dikatakan Long Chen di awal. Kekuatan api yang dia banggakan hanyalah setetes air di lautan di depan Long Chen. Ledakan. Dengan ledakan yang mengejutkan, meteor yang menyala itu menghantam tubuh Can Kong yang berambut perak, dan bunga teratai serta burung gagak emas meledak. Sebuah lubang hitam besar meledak keluar dari kehampaan. Semua orang dikejutkan oleh kekuatan yang begitu menakutkan. Bahkan delapan gerbang luar angkasa di kehampaan berguncang untuk beberapa saat, menjadi berkedip-kedip. Berdengung. Namun, tepat ketika orang berpikir bahwa sisa langit berambut perak akan hancur berkeping-keping, sehingga sana selubung muncul, dan aura suci dan megah membungkus sisa langit berambut perak terbang keluar dari lubang hitam bengkok. Apakah ini tidak mati? Mo Yang dan yang lainnya merasa ngeri. Saat ini, rambut perak mereka kosong, pakaian mereka sobek, dan mereka panik. Jelas, bahkan dengan tahta Tuhan, mereka tidak dapat sepenuhnya menahan kekuatan pukulan ini. Petir Penghancur Dunia Namun, saat Cangkong yang berambut perak bergegas keluar, terdengar teriakan nyaring, dan bintang yang terdiri dari guntur tak berujung telah lama menunggunya dan menghantamnya dengan keras. Ledakan. Ada lagi ledakan yang menghancurkan bumi. Pukulan ini datang terlalu tiba-tiba, karena Miesi Wolian menarik perhatian semua orang sebelumnya, dan tidak ada yang menyadarinya, juga tidak menyangka serangan mengerikan seperti itu dapat dilakukan terus-menerus. Kisaran ledakan guntur tidak besar, tetapi lebih terkonsentrasi. Orang-orang hanya mendengar teriakan Cangkong berambut yin. Ketika dia terbang lagi, orang-orang benar-benar terpana. Pada saat ini, rambut peraknya kosong, tubuhnya berlumuran darah, dan rune petir dan nyala api yang tak berujung di sekujur tubuhnya masih membakar tubuhnya dengan gila-gilaan, dan bau terbakar bisa tercium dari jarak jauh. Berdengung. Pada saat ini, Long Chen datang lagi, dan tulang naga Xie Yue seperti pedang yang mengancam jiwa, menebas ke arah sisa rambut perak. 5493 Tulang naga Xie Yue menebas, dan sisa langit berambut perak meraung dengan marah, dan mengayunkan pedang para dewa untuk melawan, tetapi ada ledakan keras, dan sisa langit berambut perak menyemburkan darah lagi, dan terbang mundur jauh. Ledakan. Saat ini, Long Chen tak terbendung dengan kekuatan semua bintang di langit. Rambutnya yang panjang berkibar dan jubahnya berkibar. Tulang naga Xie Yue menebas, dan sisa langit berambut perak meraung dengan marah, dan mengayunkan pedang para dewa untuk melawan, tetapi ada ledakan keras, dan sisa langit berambut perak menyemburkan darah lagi, dan terbang mundur jauh. Apakah kamu memiliki kekuatan kecil ini? Jika Anda tidak ingin mengerahkan kekuatan penuh Anda, Anda tidak akan pernah memiliki kesempatan lagi. Long Chen mendengus dingin, memegang lunas bulan jahat di tangannya, menginjak kehampaan, dan orang itu terbang mundur seperti sambaran petir. Rambut peraknya kosong. Saat ini, Long Chen tak terbendung dengan kekuatan semua bintang di langit. Rambutnya yang panjang berkibar dan jubahnya berkibar. Minglong Tian Feng, Idiot, apakah kamu masih menginginkan kaisar naga Nilin dari Long Yu? Apakah kamu memiliki kekuatan kecil ini? Jika Anda tidak ingin mengerahkan kekuatan penuh Anda, Anda tidak akan pernah memiliki kesempatan lagi. Long Chen mendengus dingin, memegang lunas bulan jahat di tangannya, menginjak kehampaan, dan orang itu terbang mundur seperti sambaran petir. Rambut peraknya kosong. Tuan ini ingin klan naga hitam Anda membantu, apakah Anda di sini untuk makan kotoran? Cepat panggil kekuatan underworld emperor untukku. Chan Kong yang berambut perak meraung di Minglong Tian Feng di kejauhan, dan pada saat yang sama, pedang para dewa di tangannya menebas lagi. Minglong Tian Feng, Idiot, apakah kamu masih menginginkan kaisar naga Nilin dari Long Yu? Ledakan. Tuan ini ingin klan naga hitam Anda membantu, apakah Anda di sini untuk makan kotoran? Cepat panggil kekuatan underworld emperor untukku. Chan Kong yang berambut perak meraung di Minglong Tian Feng di kejauhan, dan pada saat yang sama, pedang para dewa di tangannya menebas lagi. Dengan ledakan keras, gadli bled di tangan sisa-sisa Kong yang berambut perak terlempar, batuk darah. Ledakan. Keluar. Dengan ledakan keras, gadli bled di tangan sisa-sisa Kong yang berambut perak terlempar, batuk darah. Pada saat ini, Minglong Tian Feng meraung di kejauhan. Tiba-tiba, bumi berguncang, dan energi darah yang tak berujung naik, menyatu menjadi sungai dan mengalir ke tubuh Minglong Tian Feng. Keluar. Ledakan. Pada saat ini, Minglong Tian Feng meraung di kejauhan. Tiba-tiba, bumi berguncang, dan energi darah yang tak berujung naik, menyatu menjadi sungai dan mengalir ke tubuh Minglong Tian Feng. Mengikuti raungannya, Guoran, Yue Zifeng dan lainnya yang mengepungnya langsung diterbangkan oleh pasukan yang mengamuk. Ledakan. Hati-hati, itu pengorbanan darah naga. Mengikuti raungannya, Guoran, Yue Zifeng dan lainnya yang mengepungnya langsung diterbangkan oleh pasukan yang mengamuk. Melihat pemandangan ini, Nenek Moyang Klan Bailong berteriak keras. Hati-hati, itu pengorbanan darah naga. Ledakan. Melihat pemandangan ini, Nenek Moyang Klan Bailong berteriak keras. Di tanah, mayat anggota keluarga naga neter yang tak terhitung jumlahnya yang kuat menyusut dengan cepat, dan esensi darah yang tersisa di tubuh mereka, serta esensi darah yang tersebar di tanah, semuanya bergegas ke puncak surga naga neter. Ledakan. Puff-puff. Di tanah, mayat anggota keluarga naga neter yang tak terhitung jumlahnya yang kuat menyusut dengan cepat, dan esensi darah yang tersisa di tubuh mereka, serta esensi darah yang tersebar di tanah, semuanya bergegas ke puncak surga naga neter. Di kejauhan, ikan-ikan yang kabur dari klan naga neter tampak ketakutan. Mereka melarikan diri dengan cepat, tetapi begitu tubuh mereka bergerak, mereka meledak satu per satu, berubah menjadi kabut darah di seluruh langit, dan kabut darah itu langsung mengumpulkan sungai berdarah, bergegas ke puncak naga dunia bawah. Uf-puf! Begitu kejam! Di kejauhan, ikan-ikan yang kabur dari klan naga neter tampak ketakutan. Mereka melarikan diri dengan cepat, tetapi begitu tubuh mereka bergerak, mereka meledak satu per satu, berubah menjadi kabut darah di seluruh langit, dan kabut darah itu langsung mengumpulkan sungai berdarah, bergegas ke puncak naga dunia bawah. Guoran tampak ngeri, dan bahkan anggota klan Minglong Tian Feng yang masih hidup berkorban bersama. Begitu kejam! Cankong berambut perak, idiot! Kamu dengan jelas mengatakan bahwa semuanya terkendali, dan kamu mengundang kami untuk datang ke sini, tapi itu tidak lebih dari isyarat besar. Akibatnya, keluarga Minglong kami menderita kerugian besar. Guoran tampak ngeri, dan bahkan anggota klan Minglong Tian Feng yang masih hidup berkorban bersama. Sepotong skala terbalik Kaisar Naga tidak dapat menebus hilangnya klan naga neter saya. Sekarang Anda ingin saya menggunakan kekuatan kaisar dunia bawah. Anda berhutang banyak pada klan naga neter saya. Naga neraka Tian Feng bermandikan darah naga neraka yang tak ada habisnya dan meraung keras. Chankong berambut perak, idiot! Kamu dengan jelas mengatakan bahwa semuanya terkendali, dan kamu mengundang kami untuk datang ke sini, tapi itu tidak lebih dari isyarat besar. Akibatnya, keluarga Minglong kami menderita kerugian besar. Chankong yang berambut perak mendengar raungan Minglong Tian Feng dan berani memarahinya, menggertakan giginya karena marah, tetapi saat ini dia harus mengandalkan kekuatan Minglong Tian Feng, jadi dia hanya bisa menahannya, dan dia berkata dengan keras. Sepotong skala terbalik kaisar naga tidak dapat menebus hilangnya klan naga neter saya. Sekarang Anda ingin saya menggunakan kekuatan kaisar dunia bawah. Anda berhutang banyak pada klan naga neter saya. Naga neraka Tian Feng bermandikan darah naga neraka yang tak ada habisnya dan meraung keras. Untuk masalah ini, aku berhutang budi padamu, dan aku akan membayarmu kembali di masa depan. Chankong yang berambut perak mendengar raungan Minglong Tian Feng dan berani memarahinya, menggertakan giginya karena marah, tetapi saat ini dia harus mengandalkan kekuatan Minglong Tian Feng, jadi dia hanya bisa menahannya, dan dia berkata dengan keras. Chie, untuk masalah ini, aku berhutang budi padamu, dan aku akan membayarmu kembali di masa depan. Tiba-tiba sebuah pedangki menembus kekosongan dan menebas ke arah Minglong Tian Feng. Akibatnya, pedangki meledak beberapa meter dari Minglong Tian Feng. Kekuatan tak terlihat memblokir serangan Yue Zifeng pedang ini. Chie, pada saat ini, wajah Yue Zifeng berubah, begitu pula Guoran dan yang lainnya. Kekuatan serangan Yue Zifeng adalah yang terkuat di antara mereka semua. Tiba-tiba sebuah pedangki menembus kekosongan dan menebas ke arah Minglong Tian Feng. Akibatnya, pedangki meledak beberapa meter dari Minglong Tian Feng. Kekuatan tak terlihat memblokir serangan Yue Zifeng pedang ini. Bahkan salah satu pedangnya tidak dapat melukai Minglong Tian Feng, jadi saat ini, Minglong Tian Feng telah mencapai ketinggian yang tidak dapat mereka capai. Pada saat ini, wajah Yue Zifeng berubah, begitu pula Guoran dan yang lainnya. Kekuatan serangan Yue Zifeng adalah yang terkuat di antara mereka semua. Apakah itu kekuatan Hades? Bahkan salah satu pedangnya tidak dapat melukai Minglong Tian Feng, jadi saat ini, Minglong Tian Feng telah mencapai ketinggian yang tidak dapat mereka capai. Bai Xiaole tampak terkejut. Apakah itu kekuatan Hades? Jangan khawatir, kita masih punya langkah lain. Guoran menggertakan giginya, dan pada saat yang sama dia melambaikan tangannya dan mundur dengan cepat. Orang-orang berkumpul, dan semua orang memandang Minglong Tian Feng dari udara. Bai Xiaole tampak terkejut. Berdengung. Jangan khawatir, kita masih punya langkah lain. Guoran menggertakan giginya, dan pada saat yang sama dia melambaikan tangannya dan mundur dengan cepat. Orang-orang berkumpul, dan semua orang memandang Minglong Tian Feng dari udara. Long Chen terus mengejar sisa langit berambut perak, dan tiba-tiba sosok sisa berambut perak itu melintas, penuh dengan darah, dan menghilang di tempat. Ketika dia muncul kembali, dia sudah tiba di belakang Minglong Tian Feng. Berdengung. Long Chen, kamu sangat sombong, tapi kesombonganmu berakhir di sini. Hari ini, kalian semua harus mati. Long Chen terus mengejar sisa langit berambut perak, dan tiba-tiba sosok sisa berambut perak itu melintas, penuh dengan darah, dan menghilang di tempat. Ketika dia muncul kembali, dia sudah tiba di belakang Minglong Tian Feng. Minglong Tian Feng dikelilingi oleh darah, aura kaisar mengalir, di bawah restu hukum dunia bawah, suaranya telah berubah, dan menjadi sangat rendah. Setiap kata membuat alam semesta bergetar. Di antara 10 ribu cara, itu semua dia gemah. Long Chen, kamu sangat sombong, tapi kesombonganmu berakhir di sini. Hari ini, kalian semua harus mati. Jelas, Minglong Tian Feng yang bergerak. Dia menarik cangong yang berambut perak di belakangnya. Dia tidak ingin cangong yang berambut perak mati. Semua orang tahu siapa protagonis di sini. Minglong Tian Feng dikelilingi oleh darah, aura kaisar mengalir, di bawah restu hukum dunia bawah, suaranya telah berubah, dan menjadi sangat rendah. Setiap kata membuat alam semesta bergetar. Di antara 10 ribu cara, itu semua dia gemah. Panggilan. Jelas, Minglong Tian Feng yang bergerak. Dia menarik cangong yang berambut perak di belakangnya. Dia tidak ingin cangong yang berambut perak mati. Semua orang tahu siapa protagonis di sini. Long Chen melambaikan tangannya, dan membawa tulang naga si Yi Wei di pundaknya. Pada saat ini, wajah Long Chen tetap tidak berubah, dan niat membunuhnya tetap tidak berkurang, dan dia berjalan menuju Minglong Tian Feng selangkah demi selangkah. Panggilan. Ledakan. Long Chen melambaikan tangannya, dan membawa tulang naga si Yi Wei di pundaknya. Pada saat ini, wajah Long Chen tetap tidak berubah, dan niat membunuhnya tetap tidak berkurang, dan dia berjalan menuju Minglong Tian Feng selangkah demi selangkah. Setiap kali Long Chen melangkah, langit dan bumi bergetar. Dia memiliki lautan bintang di atas kepalanya, kakinya menginjak alam semesta, dan delapan bintang di belakangnya mengalir, menerangi seluruh dunia. Ledakan. Bulan jahat lunas ada di pundaknya, udara hitam tak berujung jatuh, dan Long Chen menyeret kuda hitam ke depan. Adegan itu sangat mengejutkan hingga membuat orang lupa bernapas. Setiap kali Long Chen melangkah, langit dan bumi bergetar. Dia memiliki lautan bintang di atas kepalanya, kakinya menginjak alam semesta, dan delapan bintang di belakangnya mengalir, menerangi seluruh dunia. Apakah ini sombong? Itu hanya berarti bahwa Anda belum pernah melihat dunia. Saya akan membiarkan Anda melihat apa itu kesombongan yang sebenarnya. Long Chen melangkah maju dan berkata dengan dingin. Bulan jahat lunas ada di pundaknya, udara hitam tak berujung jatuh, dan Long Chen menyeret kuda hitam ke depan. Adegan itu sangat mengejutkan hingga membuat orang lupa bernapas. Suaranya memang tidak nyaring, namun meski di deru ribuan jalan, ia masih bisa terdengar dengan jelas. Apakah ini sombong? Itu hanya berarti bahwa Anda belum pernah melihat dunia. Saya akan membiarkan Anda melihat apa itu kesombongan yang sebenarnya. Long Chen melangkah maju dan berkata dengan dingin. Langkahnya tidak cepat, tetapi dia melangkah maju selangkah demi selangkah, dan dia percaya diri, bebas, dan mudah, seolah-olah tidak ada apapun di dunia ini yang dapat menghentikan langkahnya. Suaranya memang tidak nyaring, namun meski di deru ribuan jalan, ia masih bisa terdengar dengan jelas. Segera, Long Chen berjalan ke Guoran dan yang lainnya, dan Guoran segera mengirimkan transmisi suara ke Long Chen. Langkahnya tidak cepat, tetapi dia melangkah maju selangkah demi selangkah, dan dia percaya diri, bebas, dan mudah, seolah-olah tidak ada apapun di dunia ini yang dapat menghentikan langkahnya. Bos, segera, Long Chen berjalan ke Guoran dan yang lainnya, dan Guoran segera mengirimkan transmisi suara ke Long Chen. Kamu tidak perlu melakukan apapun sekarang, serahkan semuanya padaku. Jangan gunakan langkah terakhir Anda dengan enteng. Itu adalah kunci kemenangan kami. Long Chen merespons. Bos, transmisi suara antara Long Chen dan Guoran ditransmisikan oleh kekuatan darah naga. Kecuali Anda memiliki kekuatan darah naga, tidak mungkin menangkap transmisi suara di antara mereka. Kamu tidak perlu melakukan apapun sekarang, serahkan semuanya padaku. Jangan gunakan langkah terakhir Anda dengan enteng. Itu adalah kunci kemenangan kami. Long Chen merespons. Guoran dan yang lainnya mengangguk, melihat apa yang dikatakan Long Chen, mereka perlahan mundur kembali ke kam naga. Transmisi suara antara Long Chen dan Guoran ditransmisikan oleh kekuatan darah naga. Kecuali Anda memiliki kekuatan darah naga, tidak mungkin menangkap transmisi suara di antara mereka. Saat ini, mata semua orang kuat di alam naga terfokus pada Long Chen. Sekarang, arogansi klan naga pemberontak itu, tidak peduli di zaman apa mereka, lihatlah Long Chen saat ini, dan mata mereka mengungkapkan hanya ada kekaguman dan kekaguman. Guoran dan yang lainnya mengangguk, melihat apa yang dikatakan Long Chen, mereka perlahan mundur kembali ke kam naga. Hal yang paling mengagumkan tentang Long Chen adalah keyakinan dan kemauan bawaannya yang tak terkalahkan. Tidak peduli orang kuat seperti apa yang dihadapi atau perubahan seperti apa yang dihadapi, kepercayaan diri Long Chen selalu sekuat batu. Saat ini, mata semua orang kuat di alam naga terfokus pada Long Chen. Sekarang, arogansi klan naga pemberontak itu, tidak peduli di zaman apa mereka, lihatlah Long Chen saat ini, dan mata mereka mengungkapkan hanya ada kekaguman dan kekaguman. Kepercayaan diri Long Chen dapat dengan mudah membangkitkan emosi orang lain, dan bersama Long Chen selalu membuat orang merasa nyaman. Gelombang Soversee.com Gelombang Long Chen mengangkat tangannya dan mengangkat kakinya, dan sikap kuat yang dia tunjukkan cocok dengan citra heroik semua orang. Imajinasi semacam itu hampir sempurna. Pada kenyataannya, hampir tidak ada yang bisa melakukannya. Hal yang paling mengagumkan tentang Long Chen adalah keyakinan dan kemauan bawaannya yang tak terkalahkan. Tidak peduli orang kuat seperti apa yang dihadapi atau perubahan seperti apa yang dihadapi, kepercayaan diri Long Chen selalu sekuat batu. Tapi hari ini, Long Chen telah melakukannya. Tidak peduli betapa bangganya arogansi klan naga, mereka hanya memiliki pemujaan tanpa akhir untuk Long Chen saat ini. Mungkin yang mereka sembah bukanlah Long Chen, tapi temperamen Long Chen yang tak terkalahkan. Kepercayaan diri Long Chen dapat dengan mudah membangkitkan emosi orang lain, dan bersama Long Chen selalu membuat orang merasa nyaman. Gelombang Soversee.com Gelombang Long Chen mengangkat tangannya dan mengangkat kakinya, dan sikap kuat yang dia tunjukkan cocok dengan citra heroik semua orang. Imajinasi semacam itu hampir sempurna. Pada kenyataannya, hampir tidak ada yang bisa melakukannya. Gunakan darah naga dunia bawahku untuk memanggil kehendak kaisar dunia bawah, semua hukum dunia bawah akan diterapkan padaku, semua kekuatan kaisar dunia bawah akan melekat pada tubuhku, dan rune kaisar dunia bawah muncul. Underworld Dragon Tian Feng meraung. Tapi hari ini, Long Chen telah melakukannya. Tidak peduli betapa bangganya arogansi klan naga, mereka hanya memiliki pemujaan tanpa akhir untuk Long Chen saat ini. Mungkin yang mereka sembah bukanlah Long Chen, tapi temperamen Long Chen yang tak terkalahkan. Ledakan. Gunakan darah naga dunia bawahku untuk memanggil kehendak kaisar dunia bawah, semua hukum dunia bawah akan diterapkan padaku, semua kekuatan kaisar dunia bawah akan melekat pada tubuhku, dan rune kaisar dunia bawah muncul. Underworld Dragon Tian Feng meraung. Sayap yang dipotong oleh Yue Xi Feng di punggungnya terlahir kembali, dan lautan darah yang tak berujung membakar seluruh tubuhnya, dan akhirnya berubah menjadi rune hitam yang muncul di dahinya. Gemetar, seolah-olah langit dan dunia menekan mereka. Ledakan. Bangun, idiot, hukum kegelapan menyegel langit. Sayap yang dipotong oleh Yue Xi Feng di punggungnya terlahir kembali, dan lautan darah yang tak berujung membakar seluruh tubuhnya, dan akhirnya berubah menjadi rune hitam yang muncul di dahinya. Gemetar, seolah-olah langit dan dunia menekan mereka. Minglong Tian Feng memiliki wajah garang, dan tangannya disegel. Tiba-tiba, delapan gerbang di langit terbuka pada saat bersamaan, dan delapan tangan besar yang menutupi langit mencengkram Long Chen pada saat bersamaan. Bangun, idiot, hukum kegelapan menyegel langit. Minglong Tian Feng memiliki wajah garang, dan tangannya disegel. Tiba-tiba, delapan gerbang di langit terbuka pada saat bersamaan, dan delapan tangan besar yang menutupi langit mencengkram Long Chen pada saat bersamaan. 5494 Delapan tangan besar yang menutupi langit menonjol dari delapan pintu ruang angkasa. Setiap tangan besar berwarna hitam seperti tinta, seperti cakar setan, menutupi langit dan matahari. Mereka membawa hukum tertinggi, dan bahkan memiliki kekuatan supernatural untuk menghancurkan langit dan bumi. Saat mereka muncul, pembangkit tenaga listrik tingkat leluhur dari klan naga menemukan dengan ngeri bahwa mereka tidak bisa bergerak. Ini ekspresi ketakutan di wajah mereka, kekuatan semacam ini sebenarnya bisa disertai dengan kekuatan penyegelan, bahkan keberadaan level mereka di depan kekuatan itu, seperti semut. Ledakan. Delapan tangan besar yang menutupi langit meraih Long Chen pada saat bersamaan. Pada saat itu, kehampaan terkurung, dan waktu seolah berhenti. Long Chen terkejut menemukan bahwa dia tidak bisa melakukan apa-apa selain melihat delapan tangan besar mengelilinginya. Pada saat itu, kepala Long Chen berputar dengan cepat, dan tiba-tiba, kilatan cahaya muncul di benaknya. Sial, aku lupa tentang itu. Ledakan. Delapan tangan besar itu seperti penjara delapan kali lipat, mengelilingi dan menjebak Long Chen dengan erat. Pada saat yang sama, delapan kekuatan, mendorong maju dengan cepat, dan tekanan keras segera membuat darah Long Chen melonjak, dan dia hampir hancur. KKK Long Chen membawa tulang lunas si Yi Wei, tubuhnya bengkok, tulangnya berderit, kakinya gemetar, seolah beban langit dan dunia menekannya, tulangnya akan pecah kapan saja. Bos, Guo Ran Dan yang lainnya ngeri. Tidak ada yang mengira bahwa kekuatan puncak langit naga neraka melawan Long Chen bukanlah kekuatannya sendiri, tetapi kekuatan hukum dunia bawah. Hal yang paling menakutkan adalah Guo Ran Dan yang lainnya juga dipenjara oleh hukum ruang, tidak bisa bergerak, menyaksikan Long Chen jatuh ke dalam situasi putus asa, tidak mungkin. Berdengung. Namun, di seluruh medan perang, ada orang yang tidak tertindas oleh hukum dunia bawah. Pedang panjang di tangannya mengaum, dan kehendak pedang yang keras berubah menjadi ratusan juta rune pedang, menghancurkan hukum dunia iblis yang tak ada habisnya, dan membunuhnya. Jaga di dalamnya. Si Feng. Saat mereka melihat pemandangan ini, Guo Ran Dan yang lainnya sangat gembira. Yue Zifeng tidak terpengaruh oleh hukum dunia bawah. Selama dia menyerang puncak naga dunia bawah dan menghentikan mantra-nya, Long Chen bisa dibebaskan. Berdengung. Yue Zifeng menebas dengan pedang, energi pedang yang ganas menembus kehampaan, membelah semua jalan, dan langsung menuju ke Minglong Tian Feng untuk menebas. Pedang ini membawa harapan semua orang. Pada saat itu, hati Guo Ran Dan yang lainnya terangkat di tenggorokan mereka. Ledakan. Namun, energi pedang ini tidak mencapai puncak naga dunia bawah, tetapi dihantam oleh pedang di tengah jalan, dan meledak. Rambut perak dibiarkan kosong. Ketika mereka melihat orang yang menyerang, Guo Ran Dan yang lainnya mengertakkan gigi. Orang ini tiba-tiba memblokir pukulan Yue Zifeng pada saat kritis ini. Yue Zifeng tampak sedikit pucat, pertempuran berdarah terus-menerus terlalu melelahkan baginya, perbaikan pedang tidak bagus dalam pertempuran yang berlarut-larut. Namun, pada saat kritis ini, Yue Zifeng menarik nafas dalam-dalam, dengan pedang panjang di tangannya berdiri di depannya, tatapan tegas melintas di matanya, dan dia akan bergerak. Ledakan. Ada ledakan yang mengejutkan di kejauhan, dan semua orang mau tidak mau menoleh untuk melihat. Mereka melihat tubuh Long Chen berlumuran darah, dan tubuh bagian bawahnya perlahan terangkat. Akan ada retakan besar di langit, dan pemandangan itu mengejutkan semua orang. Kaisar Dunia Bawah, apa yang kamu? Anda telah dipenggal oleh penguasa sembilan bintang, hanya menyisakan sisa jiwa yang tersisa, dan Anda berani memamerkan kekuatan Anda di depan sembilan bintang. Anda, seorang jenderal yang kalah dan seekor anjing yang kehilangan keluarganya, dapat membuat Tuan Ketiga Long menundukkan kepalanya. Raungan Long Chen bergema di seluruh dunia, seperti raungan iblis, seperti raungan Dewa Perang. Suaranya semakin keras dan keras, setiap kata dan setiap kata mengandung aura memandang ke bawah ke sembilan langit dan alam semesta, aura langit yang mengjulang tinggi menutupi kubah surgawi yang abadi. Ledakan. Tulang naga si iwe dipikul di pundaknya, dan tubuhnya berdiri sedikit demi sedikit. Kekosongan di atas kepalanya terus runtuh, dan rantai keteraturan yang tak berujung hancur satu demi satu. Dia seperti kaisar dewa, berdiri di bawah langit, seolah tidak ada kekuatan di dunia ini yang dapat mengalahkannya. Idiot bodoh, bahkan jika kamu ingin mati, aku akan membantumu. Ming Long Tian Feng terkejut ketika dia melihat bahwa Long Chen telah menolak mantra sihir yang berisi kehendak kaisar dunia bawah, tetapi matanya juga penuh kecemburuan. Ming Long Tian Feng membentuk segel dengan kedua tangan, dan tiba-tiba delapan gerbang ruang terbuka, membentuk delapan pusaran ruang besar. Ketika pusaran ruang angkasa terbentuk, kekuatan dahsyat dunia bawah berlipat ganda dalam sekejap. Hancur. Anda tahu, sebagian besar paksaan yang mengerikan ini terkonsentrasi pada Long Chen, dan mereka memandang Long Chen dengan tatapan ngeri. Ledakan. Rantai ketertiban yang hancur di sekitar Long Chen sembuh dengan cepat dan menjadi lebih tebal, terikat ke arah Long Chen seperti gunung dan laut. Hentikan, idiot, aku ingin hidup, kamu tidak bisa membunuhnya, Chan Kong yang berambut perak tidak bisa menahan keterkejutan dan kemarahannya saat melihat pemandangan ini, dan mengutuk. Namun, saat ini, Ming Long Tian Feng sama sekali tidak peduli dengan ruang sisa berambut perak. Dia ingin Long Chen mati sekarang, karena kekuatan Long Chen membuatnya merasa cemburu sekaligus takut. Hanya Long Chen yang meninggal. Dia akan merasa nyaman. Jangan melawan keinginannya, bertindak sesuai rencana. Qian Kun Ding berkata dengan cemas. Itu tahu rencana Long Chen, tetapi saat ini Long Chen tidak berjalan sesuai rencana sama sekali, dan mulai menantang kehendak kaisar dunia bawah. Begitu sifat keras kepala ini muncul, semua rencana menjadi kacau. Namun, Long Chen mengabaikan pengingat Qian Kun Ding dan terus menanggung paksaan yang menakutkan, seolah-olah dia ingin bersaing dengan kehendak kaisar dunia bawah. Qian Kun Ding sangat marah hingga dia hampir mengutuk. Sekarang dia menyesal telah mengenali Long Chen sebagai master begitu awal. Jika dia tidak mengenali tuannya, dia akan bisa melawan kekuatan hukum. Tapi sekarang dia telah mengenali tuannya, dia tidak bisa bertindak sendiri melawan kehendak Long Chen, dan hanya bisa melihat Long Chen bertindak sembrono seperti keledai. Pada saat ini, Long Chen berlumuran darah, kulitnya pecah-pecah, matanya merah, dan dia tampak gila. Yue Zifeng, yang hendak bergerak, perlahan menarik pedang panjangnya saat ini, karena dia tahu bahwa Long Chen akan bersaing dengan kehendak kaisar dunia bawah, meskipun dia juga tahu bahwa jika Long Chen kalah, itu adalah tak terhindarkan bahwa hidup dan mati akan hilang, tetapi dia tahu bahwa Long Chen tidak ingin dia bergerak. Ledakan Long Chen gemetar di mana-mana gelombang Soverse.com gelombang menghadapi penghancuran kehendak kaisar dunia bawah dan hukum dunia bawah, dia mengertakan gigi dan mati. Dengan ganas. Ledakan Tiba-tiba, ada ledakan yang mengejutkan, dan rantai keteraturan tak berujung di sekitar Long Chen hancur, dan aura yang akan meledak langit dan dunia menghilang dalam sekejap. Pada saat itu, semua orang melanjutkan tindakan mereka. Orang-orang terkejut. Mereka memandang Long Chen. Pada saat ini, dua sosok cantik muncul di belakang Long Chen. Bayangan wanita cantik itu kabur, tetapi mereka dapat terlihat jelas dalam pakaian hitam dan gaun hitam, dengan rambut panjang mereka terbang, dan wajah mereka tidak dapat dilihat dengan jelas, tetapi hanya dari sosok yang kabur, orang dapat merasakan keanggunan mereka yang tiada taraf. Long Chen berlumuran darah, tetapi di dalam darah, bintik-bintik hitam muncul. Bintik-bintik hitam ini perlahan mengalir ke punggungnya, dan akhirnya mengalir ke kedua sosok itu. Kekuatan Dewa Dunia Bawah, bagaimana ini mungkin? Saat ini, Ming Long Tian Feng juga tercengang, dia membuka mulutnya lebar-lebar, dengan ekspresi tak percaya. 5495 Guoran dan yang lainnya kaget saat melihat kedua sosok itu. Mereka tidak bisa mempercayai mata mereka, bagaimana mereka bisa muncul. Tidak hanya mereka tercengang, bahkan Long Chen sendiri tidak menyangka bahwa dia memiliki kekuatan jiwa darah Leng Yuyan dan Ming Chang Yue padanya. Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa dia pernah memiliki ikatan dengan Leng Yuyan dan Ming Chang Yue. Mereka adalah tubuh para dewa. Setelah kombinasi, kekuatan jiwa darah terkubur di tubuhnya. Nyatanya, apalagi Long Chen, bahkan Leng Yuyan dan Ming Chang Yue pun akan bingung saat mereka datang. Sekarang, di bawah penindasan kehendak Kaisar Hades dan Hukum Dunia Bawah, kekuatan darah dan jiwa mereka terbangun dengan cepat, dan pada saat yang paling kritis, mereka bergegas keluar untuk melindungi Long Chen dan membantu Long Chen menangkal Hukum Dunia Bawah. Penampilan mereka membantu Long Chen mengimbangi penindasan Hukum Dunia Bawah, dan tekanan pada Long Chen sangat berkurang, menghancurkan rantai ketertiban di langit dalam sekejap. Ketika penindasan Hukum Dunia Bawah menghilang, sosok Leng Yuyan dan Ming Chang Yue juga perlahan menghilang, dan akhirnya berubah menjadi bintik-bintik kecil, dan akhirnya menyatu dengan tubuh Long Chen. Meskipun mereka menghilang, masih ada Hukum Dunia Bawah yang luas di dunia, tetapi Hukum Dunia Bawah saat ini tidak bisa lagi menjadi musuh Long Chen. Mereka telah berubah dari Harimau Ganas menjadi domba yang lembut. Meskipun Long Chen tidak dapat mengendalikan Hukum Dunia Bawah, mereka tidak dapat lagi membahayakan Long Chen. Semua orang tercengang di adegan ini. Hanya puncak naga Dunia Bawah yang merasakan nafas Dewa Dunia Bawah pada Long Chen, tetapi dia tidak dapat memahami bagaimana ras manusia dapat memiliki darah Dewa Dunia Bawah. Dengan cara ini, semua lingkungan yang dia ciptakan dengan susah payah menjadi sia-sia, dan itu tidak akan lagi berdampak sedikitpun pada Long Chen. Tanpa diduga, kamu masih memiliki tangan ini, tapi meski begitu, kamu tidak bisa menjadi lawan dari Putra Agung Kaisar Dunia Bawah. Minglong Tian Feng melambaikan tangannya, mengarahkan pistol naga ke Long Chen dan berkata, kekuatan bintangmu sudah memudar, dan aku, dengan restu dari Kaisar Dunia Bawah, memiliki kekuatan yang tidak ada habisnya. Bagaimana Anda melawan saya? Kata-kata Minglong Tian Feng membuat hati semua orang bergetar. Ketika mereka melihat Long Chen, mereka menemukan bahwa api bintang Long Chen mulai menunjukkan tanda-tanda pembusukan. Baru saja, dia bertarung melawan kehendak hades, menghabiskan terlalu banyak kekuatan bintang, dan efektivitas tempurnya sudah mulai menurun. Meskipun aku tidak memiliki banyak kekuatan, seharusnya tidak apa-apa membunuhmu. Long Chen mendengus dingin, membawa lunas si Yue, melangkah ke dalam kehampaan, dan berjalan menuju Minglong Tian Feng dan Yin Fa Chan Kong selangkah demi selangkah. Saat ini, Tunggul berambut perak selalu berada di belakang Minglong Tian Feng. Ada api aneh yang beredar di sekelilingnya. Tidak ada yang tahu apa yang dia lakukan, tetapi diharapkan dia tidak akan melakukan sesuatu yang baik. Ketika Minglong Tian Feng melihat Long Chen mendekat, dia tidak bisa membantu tetapi mundur setengah langkah, tetapi pada saat mundur setengah langkah, amarahnya langsung meledak. Dia adalah putra Agung Kaisar Dunia Bawah. Mengambil setengah langkah mundur ini berarti dia memiliki hati yang takut pada Long Chen, dan itu juga berarti dia tidak dapat mempertahankan keinginannya yang tak terkalahkan di depan Long Chen. Dia dipukuli oleh Long Chen. Takut. Memikirkan hal ini, Minglong Tian Feng terkejut dan marah. Dia tidak bisa menerima kenyataan ini, dan segera meraung ke langit. Darah naga membakar, memurnikan jiwa dan mengarah ke kegelapan. Naga neraka Tian Feng meraung, dan dalam penglihatan di belakangnya, naga dunia bawah seribu mil muncul. Begitu naga dunia bawah keluar, api yang berkobar tiba-tiba menyala, menerangi langit. Apakah Minglong Tian Feng ini gila? Dia benar-benar membakar tubuhnya. Pada saat itu, mata semua klan naga yang kuat akan muncul. Mereka tidak dapat memahami perilaku Minglong Tian Feng. Tubuh adalah akar dari Minglong Tian Feng. Membakar tubuh sama saja dengan merusak akarnya sendiri. Apa perbedaan antara ini dan bunuh diri? Dia adalah putra kaisar dunia bawah, bahkan jika dia membakar darah dan dagingnya, dia tidak takut. Selama lunasnya masih ada, dia bisa memperbaikinya saat dia kembali ke dunia bawah. Hukum dunia bawah tidak bisa lagi menekan Long Tian, jadi dia harus menggunakan metode ini untuk meningkatkan kekuatannya dan bersaing dengan Long Tian. Nenek Moyang Klan Bai Long menjelaskan. Klan naga dunia bawah mengkhianati klan naga dan telah tinggal di dunia bawah. Beberapa kekuatan naluriah telah bermutasi, sehingga klan naga namun, keluarga Bai Long memiliki kemampuan persepsi khusus dan dapat mengintip beberapa misteri. Ledakan Sementara semua orang berbicara, tombak lunas Ming Long Tian Feng dan lunas Long Chen si Yui menebas dengan keras. Di tengah ledakan yang mengejutkan, Long Chen dan Ming Long Tian Feng mundur pada saat bersamaan. Namun, begitu mereka berdua mundur, mereka kembali berlari ke arah satu sama lain, pedang dan senjata beterbangan, dan angin menderu. Awalnya, Yue Zifeng dan yang lainnya sangat khawatir tentang Long Chen, tetapi setelah ratusan gerakan, mereka segera merasa lega. Adapun Mo Yang, Xiek Yan Zhong dan yang lainnya, mereka masih mengkhawatirkan Long Chen, karena mereka berdua bertarung dengan pedang dan senjata, dan hidup dan mati dapat ditentukan kapan saja, jadi mereka harus gugup. Jangan khawatir, jika dia tidak bisa mendapatkan keunggulan absolut pada langkah pertama, dia pasti yang kalah pada akhirnya. Gu Oran hanya bisa berkata ketika dia melihat semua orang sangat gugup. Mengapa? Mo Yang dan yang lainnya bingung. Anda harus tahu bahwa tingkat konsumsi Long Chen lebih cepat daripada Ming Long Tian Feng. Masih dalam kondisi kuat. Bos saya telah mengalami ratusan pertempuran. Semakin lama pertempuran berlangsung, semakin kuat dia. Bahkan jika kekuatan fisik bos mulai menurun, saya yakin bos pasti akan menang. Kata Gu Oran. Ledakan. Begitu Gu Oran selesai berbicara, ada ledakan yang mengejutkan, dan Ming Long Tian Feng menembak ke LCIW. Pada saat itu, semua orang berseru. Baru saja mereka mengatakan bahwa Long Chen akan menang, tetapi sekarang mereka sia-sia. Nenek Mo Yang Neri, mereka hampir tidak memikirkannya, mereka bergegas keluar seperti kilat, siap menyelamatkan Long Chen. Pada saat ini, Ming Long Tian Feng mengayunkan tinjunya, dan runit jalan tak berujung berkumpul di tinjunya. Di tinjunya, sebuah pola yang tampak seperti kepala naga dan iblis muncul, dan itu sangat ganas bagi Long Chen. Memukul. Kaisar dunia bawah memecah langit. Ming Long Tian Feng meraung, yang merupakan kesempatan sekali seumur hidup baginya. Meskipun dia menembak lunas si Yue Long Chen, lengannya juga mati rasa karena shock, dan dia tidak bisa menggunakannya. Dia tidak punya pilihan selain menggunakan tangannya yang lain untuk menyerang dengan seluruh kekuatannya. Pukulan ini mengandung semua kekuatan Ming Long Tian Feng, tetapi ketika pukulan itu dilepaskan, dia melihat senyum aneh di wajah Long Chen. Kemudian dia melihat naga raksasa muncul di cinta, pincin dewa di belakang Long Chen, dan raungan memekakan telinga terdengar dari telinganya. Jubah dragon sekali. Long Xiao mengguncang langit, sakral dan megah, dan langsung menuju ke kedalaman jiwa manusia. Di tangan besar Long Chen, sepuluh berdarah mengalir, dan dia menamparnya. Saat telapak tangan dipukul, bayangan naga di belakang Long Chen, jubah, dan sisik naga di tubuhnya semuanya menghilang, dan semua kekuatannya terkuras oleh salib berdarah. Segel Darah Kaisar, Dewa Penghancur Salib Long Chen berhenti minum, dan membanting tangannya yang besar ke tangan Ming Long Tian Feng. 5.496 Ledakan Telapak tangan Long Chen tercetak di kepalan tangan Ming Long Tian Feng. Tinju yang mengumpulkan semua kekuatan Ming Long Tian Feng dapat membelah dunia, tetapi dihancurkan oleh telapak tangan Long Chen. Salib di telapak tangan Long Chen memotong kekosongan, dan bagian vertikal memotong tulang belikat Ming Long Tian Feng, sedangkan bagian horizontal memotongnya menjadi dua tepat di pinggang. Uff! Di tengah percikan darah, dua bagian Ming Long Tian Feng terbang keluar, dan vitalitasnya terputus dalam sekejap. Di antara langit dan bumi, karakter, sepuluh besar terpampang di kehampaan. Di salib berwarna darah, kekuatan naga yang tak ada habisnya bergerak, dan raungan rendah naga raksasa bisa terdengar samar. Kekuatan naga itu kuno, sakral, dan agung, yang membuat alam semesta bergetar, dan membuat semua tahu tunduk. Itu tidak menghancurkan kehampaan, dan tidak memiliki hukum robek, tetapi begitu tertanam di langit dan bumi, dan tidak akan terpisah untuk waktu yang lama. Jadi ini adalah kekuatannya yang sebenarnya. Kulit kepala Mo yang mati rasa untuk sementara waktu, dan baru kemudian dia menyadari bahwa ketika Long Chen menggunakan segel darah kaisar, dia sama sekali tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Pada saat ini, kekuatan darah naga Long Chen, diperas oleh kekuatan bintang-bintang, meledak dengan seluruh kekuatannya, tanpa jejak reservasi, pukulan ini langsung membunuh Minglong Tian Feng. Menggunakan kekuatan bintang untuk memeras kekuatan darah naga, kedua kekuatan itu habis, dan kekuatan guntur dan apimu juga habis. Sekarang, kekuatan apa yang Anda miliki untuk melawan saya? Hahaha. Tiba-tiba, tawa Can Kong berambut yin bergema di antara langit dan bumi, dan hati orang-orang bergetar. Naga neraka Tian Feng mati, tapi Can Kong berambut perak masih hidup. Pada saat ini, rambut peraknya kosong, dan api putih susu bersinar di sekujur tubuhnya. Dalam api putih susu, Rune berbentuk manusia mengalir satu demi satu. Rune adalah sosok yang duduk bersilah. Jika diperhatikan dengan seksama, itu persis penampakan Brahma. Saat Rune ini muncul, penampilan Kong sisa berambut perak berubah lagi. Saat ini, dia telah kembali ke penampilan mudanya, rambut pucatnya juga bersinar seperti perak cerah, dan hanya dalam waktu singkat, dia sepertinya telah terlahir kembali. Sisa Kong berambut perak, dia tidak peduli dengan kematian Ming Long Tian Feng. Baginya, Ming Long Tian Feng adalah dewa untuk menghonsum si Long Chen. Pada saat ini, Long Chen, setelah memukul segel darah kaisar, cincin dewa menghilang di punggungnya, dan lautan bintang bubar. Dia melepas jubah hitam biasa, dan pada saat itu, dia kehilangan semua auranya. Berkelahi dengannya. Nenek moyang klan naga jahat berhenti minum dan melangkah ke dalam kehampaan. Melihat ini, leluhur lainnya mau tidak mau merasa pusing. Bahkan jika Anda bergerak, Anda harus menyapa terlebih dahulu. Itu adalah Can Kong yang berambut perak, salah satu dari delapan dewa besar. Kita harus mengumpulkan kekuatan setiap orang untuk menghadapinya dan bekerja sama satu sama lain, sehingga setiap orang dapat memiliki harapan. Begitu orang ini bergegas keluar, bahkan jika yang lain tidak siap, mereka harus bergegas keluar bersama. Begitu mereka pindah, semua orang kuat di alam naga bergerak. Ruang kosong. Klan naga hari ini hanyalah sekelompok semut, bukan lagi kejayaan masa lalu. Keluarlah. Kong sisa berambut perak mencibir, dan menebas dengan divine brilliance blade di tangannya, energi pedang melesat melintasi kehampaan, membentuk gelombang udara yang mengepul. Boom-boom-boom. Ada ledakan keras, dan leluhur longyu terbang keluar dengan gerutuan teradam. Mereka terkejut di hati mereka. Saat ini, rambut peraknya masih kosong, dan kekuatannya masih ada, dan sepertinya belum banyak berkurang. Gelombang udara yang bergejolak melonjak, dan orang-orang kuat di alam naga terbang mundur, dan sarang 10 ribu naga yang besar meluncur dan dilarikan jauh. Untungnya, target cangkong berambut perak adalah longchen, dan dia tidak ingin membuang energinya untuk longyu, jika tidak, setelah pukulan ini, saya tidak tahu berapa banyak orang kuat di longyu yang akan terbunuh. Panggil pria berbaju putih itu, hari ini, aku akan bertemu dengannya dengan baik. Sisa pedang berambut perak menunjuk ke arah longchen, dan berteriak dengan dingin. Guoran dan yang lainnya tertegun. Mereka tidak mengerti arti dari cangkong yang berambut perak. Apa itu pria berbaju putih? Longchen memandang sisa-sisa berambut perak, dan seringai muncul di sudut mulutnya, itu tersembunyi cukup dalam, semuanya sebelumnya sengaja menunjukkan kelemahan, untuk menarik Minglong Tian Feng, kambing hitam. Menggunakan hukum dunia bawahnya dan kekuatan Kaisar Dunia Bawah untuk menghabiskan kekuatanku, sekarang kekuatanku habis, kau melompat keluar untuk memamerkan kekuatanmu lagi, ya, sangat bagus, nak, aku sangat senang kau telah dewasa. Petik 2. Ayah. Setelah longchen selesai berbicara, dia masih tidak lupa bertepuk tangan untuk cangkong yang berambut perak. Nada suara longchen seperti seorang tetua yang mendidik generasi muda, terlihat sangat lucu. Namun, di saat-saat menegangkan antara hidup dan mati ini, tidak ada yang bisa tertawa. Namun, penampilan tenang dan nada damai longchen membuat semua orang merasa nyaman. Seolah-olah segala sesuatu di depannya berada dalam harapan longchen, leluhur klan naga yang awalnya berencana untuk membakar sisa umur untuk bertarung mati-matian, juga menghentikan tindakan mereka saat ini. Sisa kong yang berambut perak berteriak dengan dingin, tutup mulutmu yang bau, apa yang kamu berani beri aku pelajaran? Apakah Anda berpikir bahwa dengan kekuatan Anda, Anda membutuhkan saya untuk menggunakan trik? Kursi ini hanya ingin tahu, siapa lelaki di tubuhmu itu dan apa asalnya. Dan kamu, di depanku, hanyalah seekor semut. Meskipun Anda sedikit kuat, Anda masih seekor semut. Panggil dia, tuanku, biarkan dia mati dengan meyakinkan hari ini. Petik 2 Terakhir kali, chan kong yang berambut perak dikalahkan oleh longchen yang berpakaian putih. Dapat dikatakan bahwa itu adalah kekalahan yang menghancurkan. Mata angku dari longchen yang berpakaian putih, dengan ketidakpeduliannya yang tak tertandingi, tampak seperti dewa yang berdiri di atas dunia manusia, memandang rendah semua makhluk hidup. Kekalahan itu membayangi ruang sisa berambut perak. Ketika dia kembali untuk menyembuhkan lukanya, begitu dia menutup matanya, sosok longchen berbaju putih akan muncul di benaknya. Longchen berpakaian putih telah menjadi iblis batinnya, yang menyebabkan pemulihannya menjadi sangat lambat. Setelah sembuh, ken kong yang berambut perak mengerti bahwa jika dia ingin menyingkirkan iblis batin ini, dia harus membunuh bayi longchen. Jika Anda ingin membunuh longchen dengan warna putih, Anda harus mendorong longchen ke dalam situasi putus asa terlebih dahulu. Setelah banyak perhitungan dan persiapan, sekarang longchen telah mencapai ujung gunung, dia siap bertarung melawan longchen dengan pakaian putih. Hanya saja yang tidak diketahui oleh cang kong berambut perak adalah gelombang soverse.com Gelombang longchen berbaju putih adalah iblis longchen. Jiwa yang tersisa Sebenarnya tidak bisa disalahkan atas kurangnya pengetahuan tentang sisa langit berambut perak, karena longchen yang berpakaian putih sama sekali berbeda dari longchen dalam hal temperamen, sikap, kekuatan darah, dan fluktuasi jiwa. Tidak pernah melihat keberadaan seperti itu. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana iblis batin seseorang bisa jauh lebih kuat daripada dewa. Dia datang untuk melawan longchen kali ini. Singkirkan debu naga berpakaian putih. Kekuatan aslimu telah habis, aku tidak bisa merasakan nafas aslimu lagi. Saat ini anda semua didukung oleh kekuatan keyakinan, dan yang anda gunakan pada dasarnya adalah kekuatan brahma, bukan? Longchen bertanya. Ia, sebagai salah satu dari delapan dewa besar, dengan membakar jiwa, mengorbankan tahta, dan menggunakan kekuatan tahta untuk membuju kekuatan brahma untuk memilikinya. Ini membutuhkan proses, dan dalam proses ini, saya harus terus berjuang untuk merangsang rasa takut saya akan kematian untuk merangsangnya. Jadi, saya meminta orang bodoh ini untuk membantu saya mengulur waktu. Sekarang, saya telah mencapai kekuatan supernatural, dan saya saat ini adalah kondisi terkuat saya. Ayo bicara omong kosong, panggil pria itu, dan aku akan malu. Kong Sisa yang berambut perak berkata dengan dingin. Longchen menggelengkan kepalanya dan berkata, karena kamu sangat tidak tahu malu dan menggunakan kekuatan eksternal untuk berurusan denganku, seorang suci surgawi, maka aku tidak tahu malu. Berdengung. Longchen membentuk segel dengan tangannya, dan tiba-tiba kekosongan itu bergetar, dan kemudian sesosok muncul dari udara tipis. Begitu sosok itu muncul, sayap emas terbentang, darah memenuhi udara, dan kekuatan sihir membubung ke langit. Ini. Saat melihat sosok besar itu, semua orang tercengang. 5497. Iblis bersayap emas. Ketika mereka melihat makhluk itu, nenek moyang klan naga tercengang, bahkan Ken Kong yang berambut perak pun terkejut. Ini adalah pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Iblis. Saat muncul, energi iblisnya melonjak ke langit. Meskipun sudah mati selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, kekuatan iblis yang sangat besar, bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat leluhur, merasa ketakutan. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Longchen masih memiliki kartu truf seperti itu. Mereka dapat melihat bahwa vitalitas kaisar iblis telah terputus, dan ada simbol aneh di matanya, yang telah disempurnakan menjadi boneka. Tapi meski itu boneka, darah kaisar iblis lebih kuat dari nenek moyang klan naga. Lagi pula, dengan bantuan Heavenstelling Formation di medan perang Winfield, ia dipelihara oleh Key of Chaos, dan kekuatannya jauh lebih besar daripada leluhur ini. Setelah keterkejutan itu, Ken Kong yang berambut perak mencibir, ini hanya boneka, apakah ini kartu trufmu? Apakah Anda pikir Anda dapat berurusan dengan saya dengan boneka kaisar iblis? Kamu terlalu naif. Bum-bum-bum. Namun, sebelum dia selesai berbicara, iblis surgawi bersayap emas muncul satu demi satu. Ketika delapan iblis surgawi bersayap emas berdiri di depan Can Kong berambut perak, Can Kong berambut perak benar-benar terpana. Tidak hanya Can Kong yang berambut perak yang tercengang, tetapi juga pembangkit tenaga listrik dari alam naga. Setan bersayap emas semacam ini termasuk produk zaman kuno. Sudah lama menghilang di zaman modern. Generasi baru pembangkit tenaga naga belum pernah melihatnya sebelumnya. Mereka menempa keberadaan yang begitu menakutkan menjadi boneka, satu hal yang cukup mengejutkan, tetapi Long Chen sebenarnya memiliki delapan, dengan delapan preman yang menakutkan, siapa yang bisa menjadi lawan Long Chen? Bukankah orang ini bersembunyi terlalu dalam? Sekelompok boneka? Mereka hanya benda mati, biarkan aku menghancurkannya satu per satu. Melihat Long Chen mengorbankan delapan boneka, Can Kong yang berambut perak panik, dia tidak bisa lagi tetap tenang, memegang pedang kecemerlangan ilahi, seluruh tubuhnya terbakar api. Dia mengambil inisiatif untuk menyerang, melewati boneka-boneka ini dengan beberapa putaran, dan menerkam Long Chen seperti hantu. Kekosongan itu penuh dengan bayangannya, dan kecepatannya sangat cepat. Berdengung. Delapan iblis bersayap emas menyebarkan sayap emas mereka pada saat yang sama, pola sihir mereka mengalir, dan energi iblis mereka melambung ke langit. Mereka melindungi Long Chen pada saat yang sama, di dalamnya. Ledakan. Ada ledakan yang mengejutkan, dan rambut perak itu terbang ke belakang. Delapan iblis bersayap emas mundur pada saat yang sama, dan sosok Long Chen muncul. Melihat bahwa delapan iblis surgawi bersayap emas memblokir serangan Ken Kong berambut perak, dan sayap mereka tidak menunjukkan tanda-tanda kerusakan, dapat dilihat seberapa kuat delapan iblis surgawi bersayap emas ini. Pada saat ini, klan naga yang kuat bersorak-sorai, tetapi mereka tidak melihatnya, tetapi wajah Long Chen menjadi sangat jelek, niat membunuh bergulir di matanya, dan tulang naga yang ditentang si Iwe dipundaknya. Segel satu tangan. Ledakan. Dengan ledakan keras, iblis surgawi bersayap emas hancur berkeping-keping, berubah menjadi hujan darah. Pada saat itu, semua penonton terkejut. Bahkan Ken Kong yang berambut perak pun tertegun. Dia dikejutkan oleh tubuh kuat dari delapan boneka barusan, dan dia masih memikirkan bagaimana cara menghancurkan mereka satu persatu. Akibatnya, salah satu boneka meledak begitu saja. Hahaha, ternyata mereka hanya orang luar yang kuat dan mampu di tengah, dan mereka hanya bisa menakut-nakuti orang. Bang bang bang. Setan langit bersayap emas ini meledak satu demi satu, seolah membenarkan gagasan ruang sisa berambut perak, mereka semua meledak pada akhirnya, berubah menjadi hujan darah. Guoran dan yang lainnya juga tertegun. Apa yang sedang terjadi? Mereka juga tidak dapat memahaminya, mungkinkah boneka ini benar-benar memiliki kepala pistol timah perak? Berdengung. Tetapi pada saat ini, bulan jahat lunas di bahu Longchen terus berkedip, udara hitam tak berujung mengalir, dan napas yang ganas terpancar. Suara Longchen terdengar seperti gumaman dari iblis dari neraka, mengapa kamu sangat sial, saya baru saja mendapat kartu hol yang menakutkan, dan itu akan dikonsumsi sebelum memanas. Longchen mengertakkan gigi, dan bola matanya akan terbakar. Baru saja, delapan boneka bertarung langsung dengan Ken Kong berambut yin, dan Longchen segera menilai bahwa kekuatan Ken Kong berambut yin sangat menakutkan. Jika ingin mengalahkannya dengan bantuan delapan boneka itu, masih sulit. Yang terpenting, bahkan jika Anda mengalahkannya, dia akan kabur. Dengan kekuatan Longchen saat ini, dia tidak bisa menahannya sama sekali. Pada akhirnya, Longchen mengertakkan gigi dengan kejam, dan membuat keputusan gila untuk mengorbankan kedelapan boneka dengan darah, dan objek pemorbanan darah mereka adalah tulang naga si Yue di tangan Longchen. Berdengung. Di udara hitam, darah iblis yang berserakan di antara langit dan bumi terbungkus dalam udara hitam, dan akhirnya semua mengalir ke lunas bulan jahat, dan darah iblis serta energi iblis tersedot hingga tidak ada. Ini. Saat melihat pemandangan ini, kulit kepala orang mati rasa untuk sementara waktu, dan mereka melihat bulan jahat tulang naga di bahu Longchen dengan tak percaya. Mereka tidak dapat membayangkan bahwa senjata dengan level apa yang dapat menahan kekuatan yang begitu mengerikan dan menyerap semua jiwa darah dan lambang kelahiran dari delapan kaisar iblis. Berdengung. Longchen memegang tulang naga si Yue, dan menunjuk ke ruang sisa berambut perak dari kejauhan. Tiba-tiba, udara hitam memenuhi tubuh tulang naga si Yue, seperti ratusan juta pita, terbang bersama angin, menutupi sembilan langit dan sepuluh tempat. Ledakan. Adapun remnan berambut perak yang diarahkan oleh Dragon Bone Si Yue, kekosongan di bawah kakinya meledak, langit di belakangnya terbelah seperti jaring laba-laba, dan tubuhnya bergetar hebat gelombang Soversee.com gelombang kekuatan kekerasan hampir menghancurkannya. Bagaimana ini mungkin? Cangkong yang berambut perak mengeluarkan raungan yang menakutkan, suaranya penuh ketakutan, kunci sederhana tiba-tiba membuatnya tidak bisa bergerak. Melihat pemandangan ini, semua orang mau tidak mau mundur, karena Longchen saat ini terlalu menakutkan. Terutama bulan jahat lunas di tangan Longchen, diisi dengan udara hitam, dan niat membunuh jahat menutupi langit, dan seluruh dunia jatuh ke dalam ketakutan yang tak terbatas. Dragon Bone Evil Moon tampaknya telah melepaskan segel iblis yang tiada taranya, tampaknya dilahirkan untuk membunuh dan menghancurkan, benang sutra hitam berterbangan, terlihat sangat ganas, sangat menakutkan. Sii Wei, aku menyerahkan segalanya padamu. Longchen mengertakkan gigi dan berkata kepada KL Sii Wei. Saat ini, hati Longchen berdarah. Mereka adalah delapan kaisar iblis. Jika Anda menarik salah satu, Anda dapat berdiri sendiri. Yang paling penting adalah mereka bukan bahan sekali pakai, mereka bisa dibudidayakan untuk waktu yang lama. Tapi Longchen bertekad untuk membunuh Ken Kong yang berambut perak hari ini. Dia sudah menghabiskan semua uangnya, dan dia sudah mengucapkan kata-kata besarnya. Bahkan jika dia mengertakkan giginya, dia tetap harus melakukannya. Berhenti bicara omong kosong, berikan aku semua kekuatanmu, dan bacalah bersamaku, suara Longchu Sii Wei berubah, penuh dengan kejahatan dan keliaran. Bulan Sabit mengejutkan langit. Dragon Chen dan Dragon Bone Evil Moon berhenti minum pada saat yang sama, dan kecemerlangan hitam Dragon Bone Evil Moon menembus langit. Pada saat itu, berbagai cara runtuh dan galaksi runtuh. Semua hidup. Aku bertarung denganmu. Pria berambut perak itu meraung dengan marah, dan dia memuntahkan seteguk darah, yang jatuh ke bilah kecemerlangan ilahi. Tiba-tiba, tubuhnya mengerut dalam sekejap, dan singgah sana neraka di belakang kepalanya mengalir ke bilah pancaran dalam sekejap. Ledakan. Di bawah tatapan ngeri orang-orang, kedua tentara dewa itu dipotong menjadi satu. 5.498 Ledakan. Di bawah tatapan ratusan juta mata, tebasan mengejutkan ke LCIW menembus alam semesta, menembus kubah peri abadi, dan pedang panjang berambut perak itu pecah berkeping-keping. Saat bila dewa hancur, singgah sana dewa muncul lagi di belakang cangong yang berambut perak, tetapi saat ini, singgah sana dewa sudah tembus cahaya. Uff! Tulang naga Siyue menebas pedang dewa Gui, dan pedang itu terus menebas tubuh cangong yang berambut perak. Dengan dentuman keras, tubuh cangong yang berambut perak meledak. Berdengung. Saat rambut perak dibiarkan kosong dan warna daging pecah berkeping-keping, roh primordial melepaskan diri dari tubuh, bergegas ke singgah sana dewa, dan bergabung dengan singgah sana dewa dalam sekejap. Longchen, kamu menghancurkan tubuhku, kamu menungguku. Sisa kong yang berambut perak mengeluarkan raungan yang mengejutkan. Dia tidak pernah berpikir bahwa Longchen dapat mengendalikan kekuatan yang begitu menakutkan. Bila kecemerlangan ilahi dan tubuhnya semuanya hancur, dan bahkan tahta Tuhan rusak parah. Roh primordialnya memasuki singgah sana para dewa, mendapat perlindungan dari singgah sana, dan hendak melarikan diri. Apa aku mengizinkanmu pergi? Longchen dan Longgu Siwe berhenti minum pada saat yang sama, dan dengan lambayan tangan besar Longchen, KLCW berubah menjadi lintasan misterius dalam kehampaan. Sebelumnya, bulan jahat tulang naga memotong kecemerlangan ilahi yang mengejutkan, tetapi sekarang bulan jahat tulang naga melesat melintasi kehampaan, dan akibatnya dunia diserap olehnya dua kali, dan itu memotongnya lagi. Ledakan. Kelvin Siwe sekali lagi menebas singgah sana Tuhan, dengan keras, Kong sisa berambut perak di singgah sana Tuhan menjerit, dan Roh primordial meledak dan berubah menjadi ketiadaan. Dia benar-benar melakukannya, suara leluhur klan Bai Long bergetar. Itu adalah salah satu dari delapan dewa besar Brahma, keberadaan yang diklaim abadi, tetapi dipenggal oleh Longchen. Aku katakan sebelumnya bahwa aku tidak akan membiarkanmu pergi dari sini hidup-hidup hari ini. Sanya Long tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun dalam hidupnya. Kali ini, kamu harus percaya, Longchen berkata dengan dingin. Namun, setelah pisau ini, cahaya ilahi di atas lunas bulan jahat menghilang dan menjadi lemah, dan Longchen sendiri sepucat kertas saat ini, dan matanya kehilangan kecemerlangan aslinya. Kedua pisau ini membuatnya lelah. Dan semua kekuatan Dragon Bone Evil Moon. Orang ini benar-benar sulit untuk dihadapi. Dia bisa saja terbunuh dengan satu pukulan, tetapi pada akhirnya, dia dalam kekacauan seperti itu. Suara naga Gusiyue penuh dengan kertakan gigi. Awalnya, itu telah membuat jaminan dengan Longchen bahwa itu pasti akan mampu mengatasi kekosongan berambut perak dengan satu pukulan, dan masih memiliki sisa kekuatan. Alhasil, pisau ini hanya membunuh tubuh fisiknya, bukan jiwanya. Satu orang, satu pisau, harus melakukan perubahan sementara, menggunakan semua kekuatan yang tersisa untuk menyerap kekuatan yang belum hilang antara langit dan bumi untuk kedua kalinya, meski kekuatan pisau ini kurang dari setengah pisau pertama. Tapi ruang sisa berambut perak sudah berada di ujung kekuatannya, dan tahta dewa tidak mampu melindunginya, dan akhirnya membunuhnya. Berdengung. Roh primordial dengan rambut perak dan kekosongan dihancurkan, tetapi tahta dewa tidak rusak, ia sedikit bergetar, dan kemudian menghilang begitu saja di antara langit dan bumi. Setelah sisa-sisa berambut perak dipotong, para ahli dari alam naga dan legion darah naga bersorak keras. Mereka akhirnya memenangkan pertempuran ini. Ayah. Pada saat ini, tepuk tangan bergema di langit dan bumi, menyelah sorakan semua orang. Semua orang terkejut, dan buru-buru mencari reputasi mereka, hanya untuk melihat seseorang berdiri di kehampaan, menatap mereka dengan dingin. Ketika mereka melihat orang itu, semua orang tidak bisa menahan diri untuk berseru. Puncak langit naga neraka. Orang-orang heran, bukankah Minglong Tian Feng sudah mati? Dia dipotong menjadi dua bagian oleh pukulan Long Chen dari segel darah kaisar, vitalitasnya benar-benar terputus, dan dia tidak bisa mati lagi. Saat ini, dia benar-benar berdiri, dan bagian tubuhnya yang hilang juga telah pulih. Minglong Tian Feng bertepuk tangan, menatap Long Chen, dengan sedikit kekaguman di matanya, dan berkata, Lumayan, sangat bagus, sangat layak menjadi penerus sembilan bintang, pertarungan ini sangat seru. Namun, ketika dia membuka mulutnya, orang tidak bisa menahan rasa heran. Suara Minglong Tian Feng telah benar-benar berubah, dan itu bukan lagi suaranya. Apalagi, begitu dia membuka mulutnya, delapan pusaran di atas kehampaan meluas dengan cepat. Itu semua adalah gaungnya, dan gaungnya langsung menuju ke kedalaman jiwa manusia. Gengsi kekaisaran yang menakutkan, bahkan pembangkit tenaga raja naga, merasa takut. Pada saat itu, wajah pembangkit tenaga klan naga berubah, dan ketakutan serta keputus asaan muncul di mata mereka, karena mereka sudah menebak suara siapa tuannya. Melihat sembilan surga dan sepuluh bumi, satu-satunya yang dapat mencapai tingkat pemaksaan dari Dao Kaisar ini adalah Kaisar Dunia Bawah di era kekacauan. Panggilan. Long Chen sekali lagi membawa tulang naga Xie Yue di pundaknya. Bahkan di hadapan keberadaan legendaris, Long Chen masih tidak menunjukkan rasa takut. Terima kasih atas pujiannya, kamu tidak buruk, Kaisar Dunia Bawah yang agung, kamu telah mampu bertahan sampai sekarang. Kong sisa berambut perak menggunakan puncak naga dunia bawah, tetapi dia tidak tahu bahwa belalang menangkap jangkrik dan oriole ada di belakang, dan sisa Kong berambut perak tidak tahu sampai dia mati bahwa dia telah menjadi bidamu. Saya sangat terkejut, bagaimanapun, Chan Kong yang berambut perak adalah salah satu dari delapan dewa Brahma. Jika Anda tidak ingin menyelamatkannya seperti ini, apakah Anda tidak takut Brahma akan berbalik melawan Anda? Long Chen bertanya balik. Hahaha, menghadapi pertanyaan retoris Long Chen, Ming Long Tian Feng tertawa. Teman kecil, meskipun kamu sedikit pintar gelombang Soversee.com gelombang, jika kamu menipuku seperti ini, bukankah kamu meremehkanku? Dan senyumnya sama saja dengan mengakui identitasnya, dan hati orang-orang tenggelam dengan cepat. Saat ini, puncak naga dunia bawah telah dirasuki oleh kehendak Kaisar Dunia Bawah. Saat ini, siapa yang bisa melawannya dalam sembilan hari dan sepuluh tempat? Tidak ada yang menyangka di akhir pertempuran, akan ada eksistensi legendaris. Ini sangat putus asa. Namun, masih ada satu orang yang membuat semua orang berharap, dan orang ini adalah Long Chen. Long Chen masih tenang di hadapan Hei Long Tian Feng yang dirasuki Kaisar Dunia Bawah, seolah-olah semuanya diharapkan. Dari wajah tenang Long Chen, mereka melihat harapan. Aku penasaran, bagaimana kamu tahu bahwa aku telah mengikutimu? Long Tian Feng memandang Long Chen, matanya yang gelap seperti dua lubang hitam, prestise kekaisaran yang menakutkan telah mengunci Long Chen, dia sepertinya tidak terburu-buru untuk membunuh Long Chen. Aku tahu kamu akan datang saat aku menggunakan kekuatanmu dari Ming Long Tian Feng. Lagi pula, jaring sutra darah kerajaanmu masih ada di tanganku. Long Chen berkata dengan ringan. Ming Long Tian Feng tiba-tiba melihat tulang naga Si Iwe di bahu Long Chen, dan warna aneh muncul di matanya. Ini sulit dipercaya. Apa asal usul pisau ini? Itu bisa menyerap jaring sutra darah kekaisaran saya. Namun, itu hanya menyerap sejumlah kecil daya. Jika saya mendapatkannya sekarang, itu seharusnya bisa menyerap jaring sutra darah kekaisaran saya. Keluar. Ming Long Tian Feng berhenti, dan berkata lagi, kamu sangat tidak biasa sebagai keturunan dari sembilan bintang. Anda memegang kuali kian kun di tangan Anda, dan pisau panjang yang aneh ini, senjata yang sangat kuat, saya tidak mungkin tidak mengenalinya. Garis miring. Tapi saya tidak memilikinya dalam ingatan saya, hehehe, itu sangat menarik, sangat menarik. Long Chen, Kenapa tidak, aku akan membuat kesepakatan denganmu. Petik 2. Kesepakatan. Long Chen tertegun sejenak, dan semua orang juga terpana. 5.499 Kaisar Dunia Bawah, raksasa di era kekacauan, dan penguasa seluruh dunia bawah, sebenarnya ingin membuat kesepakatan dengan ras manusia kecil. Semua orang tercengang dan bahkan tidak bisa mempercayai telinga mereka. Dunia ini terlalu gila, bukan? Kesepakatan apa? Long Chen bertanya dengan penuh minat. Bekerja sama denganku, dan aku akan membantumu menjadi Kaisar Dunia Bawah, dan bertarung melawan Brahma bersama. Ming Long Tian Feng berkata, Melawan Brahma bersama, Long Chen terkejut. Apa artinya ini? Mungkinkah ada beberapa rahasia yang tak terkatakan antara Kaisar Hades dan Surga Brahma? Kali ini, giliran Long Chen yang tidak bisa mempercayai telinganya. Pada saat itu, otak Long Chen bekerja dengan cepat, tetapi dia tidak dapat menemukan poin kuncinya. Long Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, Apakah menurutmu aku bodoh? Tidak ada dua matahari di langit, dan tidak ada dua tuan di antara manusia. Bagaimana mungkin ada dua Kaisar Dunia Bawah pada saat yang sama? Long Tian Feng memandang Long Chen, dan berkata dengan ringan, Aku bisa memberitahumu sebuah rahasia, Kaisar Dunia Bawah akan segera menghilang dan digantikan oleh Kaisar Dunia Bawah. Mendengar kata-kata Ming Long Tian Feng, jantung Long Chen berdetak kencang. Mungkin orang lain tidak menyadari apa yang dia maksud, tetapi Long Chen mengerti. Dengan kata lain, Kaisar Dunia Bawah akan memasuki alam Kaisar, jadi bahkan jika Long Chen menjadi Kaisar Dunia Bawah, posisinya tidak dapat digoyahkan. Hanya saja Long Chen meragukan kata-katanya, tepat ketika Long Chen hendak angkat bicara, Kian Kunding berkata, Dia benar. Dia awalnya berada di alam Kaisar, dan dia telah mencapai puncak Kaisar Besar, tetapi karena pertempuran pertama, dia terputus dari altar oleh penguasa sembilan bintang, dan jatuh dari alam Kaisar ke Kaisar Dunia. Selama bertahun-tahun kultifasi diri, memang mungkin dia telah mengumpulkan energi untuk kembali ke alam Kekaisaran, tetapi kata-katanya setengah benar dan setengah salah, dan saya tidak bisa merasakan sedikitpun prestise Kekaisaran darinya. Petik 2. Jantung Long Chen berdetak kencang. Sekarang, dia tahu rahasia lain, bagaimana dia mendapatkan perasaannya pada Kaisar Dunia Bawah. Berpikir bahwa penguasa sembilan bintang begitu kuat, memandang ke bawah kesembilan surga, dengan kekuatan satu orang, melawan Kaisar Dunia Bawah dan banyak orang kuat lainnya yang bahkan tidak dapat dia bayangkan, kekaguman dan prestise macam apa itu ini. Sebelum dia menyadarinya, darah Long Chen mendidih, dan penguasa sembilan bintang adalah orang nomor satu di sembilan langit dan sepuluh bumi. Hanya saja Long Chen tidak bisa membayangkan bagaimana pembangkit tenaga listrik tak tertandingi yang memandang rendah sembilan langit dan memandang rendah Kaisar ini jatuh. Melihat Long Chen terdiam dan melamun, Ming Long Tian Feng berkata, identitas Anda telah terungkap, dan Anda telah membunuh salah satu dari delapan dewa besar Dabrahma. Meskipun Dabrahma tidak dapat meluangkan waktu untuk berurusan dengan Anda secara pribadi sekarang, namun, dia memiliki dewa lain. Tahukah Anda, dewa-dewa ini tidak sebaik pria berambut perak ini? Mereka adalah master sejati, lebih kuat dari pria ini dalam kekuatan dan kebijaksanaan, tidak pada level yang sama. Yang paling Anda butuhkan sekarang adalah menemukan pendukung, dan saya adalah pilihan terbaik Anda. Saya dapat bersumpah demi jiwa saya, selama Anda bersedia bekerja sama dengan saya dan membantu saya mendominasi dunia bawah, saya bersedia mendukung Anda sepenuhnya dalam berurusan dengan Brahma. Petik 2 Kata-kata Ming Long Tian Feng membuat semua orang kuat di Long Yu merasa tersentuh. Kaisar dunia bawah sebenarnya sangat menghargai Long Chen sehingga dia rela bersumpah demi jiwanya. Ming Long Tian Feng melanjutkan, bekerja sama dengan saya, semua sumber daya dunia bawah adalah milik Anda, tidak ada ancaman dari Brahma, dan dengan tingkat pertumbuhan Anda, Anda dapat menjadi kaisar dalam waktu kurang dari seratus tahun. Saat itu, dengan restu dari hukum dunia bawah, kamu akan memiliki kekuatan untuk bersaing dengan dewa lain, bahkan memiliki kemampuan untuk membunuh mereka. Petik 2 Kata-kata Ming Long Tian Feng membuat semua orang kuat termasuk Long Chen gemetar. Mendengar nadanya, delapan dewa kecuali ruang sisa berambut perak semuanya ada di alam kaisar dewa, dan mereka masih merupakan jenis dewa yang sangat menakutkan. Kaisar Aku tidak mengerti, kamu jelas mengenakan celana dengan davantian hari ini, mengapa kamu saling berhadapan sekarang? Long Chen bertanya. Ming Long Tian Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, ini rahasia, saya tidak akan memberi tahu Anda kecuali Anda bersedia bekerja sama dengan saya. Kerja sama seperti apa? Long Chen bertanya. Menjadi putra kaisar dunia bawah dan menandatangani kontrak jiwa yang setara. Ming Long Tian Feng berkata, Menandatangani kontrak jiwa yang setara dengan kaisar dunia bawah adalah sesuatu yang tidak akan pernah diimpikan oleh banyak orang. Dengan kontrak ini, Anda dapat mengontrol hukum dunia bawah dan menjadi dewa dunia bawah. Dengan satu pikiran, Anda dapat memusnahkan makhluk di dunia bawah, dan seluruh dunia bawah harus menyerah di bawah kaki Long Chen. Bahkan para prajurit darah naga pun terkejut. Jika bos setuju, maka dunia bawah akan menjadi domain mereka di masa depan. Siapa yang berani menggertak mereka? Kontrak yang sama, ya. Membawa tulang naga Xie Yue, Long Chen menyentuh dagunya dengan tangan kirinya dan mengangguk. Ini adalah pilihan terbaikmu saat ini. Aku benar-benar tidak bisa memikirkan alasan bagimu untuk menolakku. Itu tidak akan merugikan Anda. Itu semua dalam harapannya. Long Chen merenung sejenak, dan berkata, Namun, nama putra kaisar dunia bawah tidak baik. Tuan ketiga Long pasti bukan anak orang lain. Bagaimana dengan ini? Jika Anda adalah putra Long Chen, kami akan menandatangani kontrak yang setara. Mari selesaikan masalah ini hari ini. Awalnya, wajah Minglong Tian Feng tenang, tetapi ketika dia mendengar kata-kata Long Chen, wajahnya tidak bisa menahan kedutan beberapa kali, dan matanya yang tenang langsung menjadi setajam pisau, dan niat membunuh yang bergejolak itu seperti air pasang. Berbondong-bondong ke segala arah. KKK Niat membunuh yang tak terlihat memenuhi udara, dan prestise kekaisaran yang kejam melonjak. Dunia sepertinya merasakan amarahnya, dan retakan halus mulai muncul di angkasa, seperti bunga es, mekar di antara langit dan bumi. Gelombang Soversee.com Gelombang adegan itu sangat menakutkan. Kamu mencari kematianmu sendiri, Minglong Tian Feng berkata dengan wajah muram. Kupikir kamu berbeda dari penerus bintang sembilan yang keras kepala seperti keledai, tapi aku tidak menyangka kamu sebodoh mereka. Kaisar dunia bawah tahu bahwa Long Chen tidak pernah mempertimbangkan lamarannya dari awal hingga akhir, tetapi mempermainkannya seperti monyet, dan Kaisar dunia bawah benar-benar marah. Dia adalah Kaisar dunia bawah, mantan penguasa dunia bawah, dan dia tidak pernah dimainkan oleh siapapun seumur hidupnya. Niat membunuh Kaisar dunia bawah melonjak ke langit, membuat langit dan dunia ketakutan, tetapi pembangkit tenaga listrik di wilayah naga merasakan kekaguman dan kekaguman yang tak tertandingi atas keberanian Long Chen. Belum lagi para murid Long Yu, bahkan Nenek Moyang Long Yu pun tidak berani mengatakan hal seperti itu kepada Kaisar dunia bawah. Jika kamu terlalu pelit, kamu tidak bisa benar dalam bisnis, bagaimana kamu bisa memalingkan muka ketika kamu memalingkan muka. Selain itu, jika orang lain adalah anak Anda, Anda menerima begitu saja, dan jika Anda diminta untuk menjadi anak orang lain, Anda akan marah. Anda orang besar, mengapa Anda begitu tidak masuk akal? Long Chen melihat bahwa Kaisar dunia bawah sangat marah, merentangkan tangannya, dan berkata dengan polos. Sebenarnya, hati Long Chen gelap, dan dianggap sebagai keterampilan untuk membuat Kaisar dunia bawah marah seperti ini. Sepertinya dari zaman dahulu hingga sekarang hanya sedikit orang yang bisa melakukannya bukan? Jika kamu ingin mati, aku akan memenuhimu. Kaisar dunia bawah benar-benar marah, dan puncak surgawi naga dunia bawah membuka tangan besarnya, dan tiba-tiba semua delapan gerbang ruang angkasa di atas kehampaan meledak, dan dia menamparkan Long Chen dengan telapak tangannya. Saat Kaisar Hades bergerak, Long Chen membentuk segel dengan tangannya, tetapi cibiran muncul di sudut mulutnya. Untungnya, saya masih punya kartu hol. Berdengung. Saat debu naga membentuk segel, seluruh alam naga bergetar, dan kemudian sepotong sisik naga yang menutupi langit muncul. Begitu sisik naga keluar, semua ahli di alam naga berseru. 5.500. Selembar sisik naga menutupi langit, dan kekuatan naga yang besar itu melonjak, seperti naga purba yang terbangun. Begitu muncul, langit runtuh, dan ribuan jalan meraung. Kemegahan ilahi dan hukum hitam dunia bawah berbenturan untuk membentuk dua dunia yang berbeda. Pemaksaan sisik naga sama sekali tidak berada di bawah kekuasaan Kaisar dunia bawah. Itu skala naga Kaisar. Pembangkit tenaga alam naga berseru, mereka sangat bersemangat, darah mereka mendidih, dan Kaisar naga Kaisar Lin, yang telah diam selama bertahun-tahun, tiba-tiba terbangun saat ini. Tetapi mereka juga terkejut bahwa Emperor Dragon Emperor Skala telah tidur selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan tidak peduli seberapa keras mereka berusaha, mereka tidak dapat membangunkannya, tetapi kali ini tiba-tiba muncul. Mungkinkah, orang-orang memandang Longchen dengan mata tidak percaya? Ledakan. Sisik naga menutupi langit, kecemerlangan ilahi, dan kekuatan Kaisar dunia bawah. Pada saat itu, pembangkit tenaga listrik di seluruh alam naga, di bawah perlindungan sisik naga, tidak lagi merasakan ancaman Kaisar dunia bawah. Melihat kecemerlangan sisik naga dan merasakan semangat juang mengerikan yang terpancar dari sisik naga, para ahli di alam naga merasa senang sekaligus malu. Menghadapi musuh yang kuat, mereka tidak hanya kehilangan kekuatan untuk melawan, tetapi juga kehilangan keberanian untuk melawan. Mereka malu dengan nenek moyang mereka. Saudaraku, jangan terlalu sombong. Meskipun Anda adalah Kaisar dunia bawah dan memerintah semua orang di dunia bawah, Anda harus ingat bahwa ini bukan wilayah Anda, ini adalah wilayah naga, jadi jangan berbicara terlalu keras. Perlahan lepaskan segel tangan, menatap Minglong Tian Feng dan berkata dengan acuh tak acuh. Melihat skala naga Zetian, cibiran muncul di sudut mulut Minglong Tian Feng, ini hanya sisa jiwa Kaisar naga di era kekacauan, apakah menurut Anda itu dapat melindungi Anda? Setelah bertahun-tahun mengalami erosi, ia hanya memiliki jejak kesadaran asli yang tersisa, dan ia tidak memiliki energi, tetapi tidak dapat lagi digunakan. Tidak ada seorang pun di sini yang dapat menggerakkan kekuatannya, dan itu tidak menimbulkan ancaman bagi saya. Petik 2. Nenek moyang klan naga merasa kagum. Seperti yang dikatakan Kaisar dunia bawah, meskipun skala Kaisar naga Kaisar muncul, mereka tidak dapat berkomunikasi dengannya dan tidak dapat mengendarainya sama sekali. Long Chen juga tersenyum, Kaisar dunia bawah, itu saja. Aku bahkan bertanya-tanya apakah kepalamu dipenggal oleh penguasa sembilan bintang, dan belum tumbuh dengan baik. Jika Anda tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikannya, menurut Anda apakah saya akan menyanyiakan usaha saya untuk memanggilnya? Petik 2. Meskipun pembangkit tenaga listrik di Longyu sudah menebak bahwa Long Chen seharusnya memanggil skala naga Kaisar, mereka masih terkejut mendengar Long Chen mengakuinya. Saudaraku, yang ada di depanmu adalah Kaisar dunia bawah, raksasa yang selamat dari era kekacauan. Orang ini memperhatikan pantatnya dan menantang sama sekali. Sudah waktunya untuk memberinya pelajaran. Long Chen melambaikan tangannya. Berdengung. Sejak Kaisar Naga skala Kaisar muncul, para prajurit darah naga sudah memahami rencana Long Chen. Long Chen membiarkan mereka mempertahankan kekuatan mereka dan menjaga diri mereka di puncak sepanjang waktu. Itu untuk saat ini. Rolet takdir di belakang lebih dari 7.000 prajurit darah naga menyala, dan bayangan naga muncul satu demi satu. Mereka adalah jiwa naga kuno. Pada saat ini, mereka semua muncul. Penglihatan semua prajurit darah naga terbentang, naga raksasa meraung dan bergemas satu sama lain, dan penglihatan lebih dari 7.000 orang semuanya bergabung bersama untuk membentuk formasi 10.000 naga. Saat formasi selesai, bayangan naga di atas kepala mereka bersinar, dan sosok prajurit darah naga tercermin di sisik naga. Kemudian, tuangkan langsung ke tubuh prajurit darah naga. Tebasan salib darah naga. Saat kekuatan sisik naga turun, kekuatan prajurit darah naga bergegas menuju Guoran yang berada di depan seperti air pasang. Berdengung. Karakter, 10, emas ditembakkan dari pedang emas. Guoran dan yang lainnya dikejutkan oleh Re Choy yang mengerikan dan meluncur dari pedang. Di mata Minglong Tian Feng, salib emas berubah dari buram menjadi jernih, dari kecil menjadi besar, dan itu ada di depannya dalam sekejap. Pada saat itu, ekspresi Minglong Tian Feng berubah beberapa kali, dan akhirnya, dia mendengus dingin, membuka tangan besarnya, dan delapan pusaran muncul, dan berkumpul menjadi totem monster dengan delapan mata di telapak tangannya. Ledakan. 10, emas dipotong di telapak tangan Minglong Tian Feng, dan dengan keras, sebuah retakan muncul di kehampaan. Ledakan. Retakan itu meluas dengan cepat, membentuk air terjun hitam, dan seluruh dunia terkoyak, tiba-tiba terbagi menjadi dua bagian. Memutar ulang. Dunia terbelah, 10 ribu arah runtuh, retakan hitam, seperti mulut iblis, melahap langit dan bumi, kekuatan hisap yang dahsyat, bahkan Raja Naga pun takut, dan orang-orang secara naluriah mundur. Ledakan. Retak ruang semakin besar dan besar, dan kekuatan melahap semakin kuat dan kuat. Semua orang mati-matian mundur, tetapi hanya ada satu orang yang berdiri di depan celah angkasa, memandang ke depan dengan dingin. Pada saat ini, di atas kepala Long Chen, sebuah tripod perunggu kuno muncul, dan kecemerlangan ilahi jatuh, membuatnya tidak terpengaruh oleh aliran ruang yang bergolak. Long Chen, yang bermandikan cahaya ilahi dari Kuali Qiankun, membawa tulang lunas besar, si Yi Wei, dan memandangi Ming Long Tian Feng di seberang jurang hitam. Saat ini, satu tangan Ming Long Tian Feng telah menghilang, tetapi wajahnya tidak memiliki ekspresi, ketenangannya menakutkan. Demikian pula, dia juga melihat Long Chen. Keduanya hanya saling memandang di udara. Salah satunya adalah penguasa era kekacauan, dan yang lainnya adalah kesombongan era baru yang tak tertandingi. Tak satupun dari mereka berbicara, hanya diam-diam saling memandang. Kebijaksanaan dan kekuatan keduanya penting. Bahkan dalam kerugian mutlak, Anda selalu bisa tetap tenang, menganalisis untung dan rugi secara akurat, dan menyebarkan dengan tenang. Anda benar-benar bukan keturunan biasa dari sembilan bintang gelombang Soversei.com Gelombang saya akan bertanya kepada Anda untuk terakhir kalinya sekarang, apakah Anda bersedia bekerja sama dengan saya? Kata Ming Long Tian Feng. Hingga saat ini, Kaisar Dunia Bawah masih belum menyerah. Dia masih ingin memenangkan hati Long Chen dan merekrutnya di bawah komandonya. Dapat dilihat betapa dia mementingkan Long Chen. Kamu terlalu banyak berpikir, karena saya keturunan sembilan bintang, kami adalah musuh yang menentukan. Di masa depan, kamu akan mati atau aku akan hidup. Long Chen menggelengkan kepalanya dan berkata. Ming Long Tian Feng juga menggelengkan kepalanya dan berkata, kalian manusia memiliki pepatah bahwa tidak ada musuh abadi, hanya kepentingan abadi. Penguasa sembilan bintang telah jatuh selama bertahun-tahun, waktu telah berubah, balas dendam tidak ada artinya, mengapa tidak melawan perubahan besar dunia, dan berjuang untuk posisi penguasa sembilan langit. Ketika Long Chen mendengar, menolak perubahan besar dunia, hati Long Chen tergerak. Dia tahu bahwa Kaisar Dunia Bawah secara tidak sengaja membocorkan rahasia lain. Namun, Long Chen terlalu malas untuk mengorek rahasia ini, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak semua hal di dunia ini bisa diperdagangkan. Beberapa hal harus dipertahankan dengan nyawa dan darah, bahkan jika tubuh seseorang hancur berkeping-keping, dan jiwanya berserakan. Petik 2 Mendengar kata-kata Long Chen, Ming Long Tian Feng tidak marah atau menyesal, dan ekspresinya sangat tenang, seolah dia tahu Long Chen akan menjawab seperti ini. Dia menganggup dan berkata, maka kita akan menjadi musuh Bebu Yutan mulai sekarang, dan kita akan melakukan semua yang kita bisa untuk musuh kita. Di tubuhmu tadi, aku melihat penampilan dua gadis, mereka seharusnya dari garis keturunan Dewa Dunia Bawah, benar, aku akan mulai dengan mereka berdua dulu. Petik 2 Ketika dia mendengar kata-kata Ming Long Tian Feng, mata Long Chen sedingin pisau sesaat, dan Ming Long Tian Feng melihat ekspresi Long Chen, dan senyum muncul di sudut mulutnya. Selamat tinggal. Berdengung. Sosok Ming Long Tian Feng berkedip, kehampaan meledak, dan orang-orang ditelan oleh kegelapan tak berujung dan menghilang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!